Akhirnya mati. Sangat disayangkan jika seseorang mati karena malapetaka, padahal dia menyadari makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Tuan Dunia Besar Suan Huang, apakah Anda akan merasa kasihan atas kematian Wang Tianyu? Selain itu, saya tidak tahu apakah Anda memiliki anak kandung. Qin Fei yang menatap ke langit. Jika kata-kata ini didengar oleh penguasa Dunia Besar Suan Huang, mereka pasti akan menjadi gila. Membunuh muridnya, membunuh anak angkatnya, dan sekarang dia masih ingin membunuh anak-anaknya sendiri. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang seakan teringat sesuatu, indera spiritualnya bergulir, meliputi segala arah, dan seketika di kehampaan tak jauh dari sana, dia menemukan sebutir abu yang melesat dengan cepat. Sebenarnya itu bukan abu. Kalau orang lain, bahkan mantan Qin Fei yang, jika indera spiritualnya menangkap butiran abu ini, mereka pasti akan mengira itu hanya butiran debu biasa. Tapi sekarang, dia tidak akan melakukannya. Karena dia tahu bahwa ini adalah kota Kaisar Surgawi. Dia melangkah maju, menggunakan kecepatannya hingga batas maksimal, dan dalam sekejap, dia mengejar dan membunuh kota Tiandi, kemudian lengannya dengan kasar menjulur dan mencengkeram kota Tiandi. Saat dia meraih kota Kaisar Surgawi, dia bahkan bisa merasakan bahwa kota Kaisar Surgawi sepertinya ingin menjatuhkan tangan besarnya dan melarikan diri. Jujurlah padaku. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Meskipun saya tidak tahu apa saja peluang dan keberuntungan di kota Tiandi, tetapi karena begitu misteriusnya, jika ada waktu, saya tentu ingin masuk dan mencari tahu. Tampaknya. Tian Di Cheng bisa mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dan begitu kata-kata ini keluar, Tian Di Cheng menjadi tenang dan tetap tidak bergerak di tangan Qin Fei Yang. Bagaimana dengan kecerdasannya? Qin Fei Yang terkejut, lalu menatap pedang Surgawi dan segel iblis. Dia pasti tidak bisa terlibat dalam pertempuran antara pedang Surgawi dan segel iblis, dan hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan. Tentu. Dia juga berharap pedang dewa Surgawi dapat mengalahkan segel iblis. Karena dengan cara inilah ia berkesempatan untuk takluk kepada tanda setan. Melihat kekuatan persenjataan ilahi abadi, dia pun kini sangat menginginkan persenjataan ilahi abadi. Tapi sekali lagi, dia juga tahu. Tentu saja tidak mudah bagi pedang Surgawi untuk mengalahkan segel iblis. Ini seperti dua orang dengan basis kultivasi dan kekuatan yang sama, jika ingin membedakan pemenangnya, tidak hanya membutuhkan waktu lama, tetapi juga memerlukan beberapa faktor lainnya. Seperti keberuntungan. Atau, segel iblis terganggu dan membiarkan pedang Surgawi menemukan kesempatan. Terganggu. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Meskipun dia bukan lawan dari segel iblis, tetapi dengan 3000 inkarnasi, bisakah dia juga mengganggu segel iblis? Selama ada gangguan pada segel iblis, bukankah pedang ilahi akan menemukan peluang pada hari itu? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang memandang avatar Sankian. Tak perlu dikatakan, 3000 inkarnasi semuanya mengetahui pikiran batin Qin Fei Yang. Karena mereka awalnya satu. Ledakan. Langsung. Satu demi satu kekuatan yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang, berkumpul bersama untuk membentuk badai kekuatan yang mengerikan, menghancurkan semua arah. 3000 inkarnasi, 3000 setengah langkah kekuatan tertinggi abadi, untuk menyerang bersama-sama tentu saja cukup menakutkan. Membunuh. Dengan geraman rendah. Badai kekuatan meraung dan melanda dunia. Namun, di bawah tatapan tertegun Qin Fei Yang, badai kekuatan itu hancur berkeping-keping oleh aura mengerikan yang tercipta dari tabrakan dua dewa abadi bahkan sebelum mendekati segel iblis. Artinya, serangan gabungan 3000 inkarnasi membuat bahkan dua dewa abadi mustahil untuk mendekat. Hanya tabrakan fluktuasi pertempuran saja yang akan langsung menghancurkan badai kekuatan. Sangat menakutkan. Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu menakutkan. Seberapa besarkah jarak antara setengah langkah keabadian dan alam keabadian. Kekuatan tertinggi alam abadi 3000 setengah langkah, bahkan tidak dapat menghentikan gelombang pertempuran. Sepertinya aku hanya bisa menyaksikan pertempuran di sini. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Saya hanya berharap Long Qin bisa datang dengan Pedang Malaikat. Selama Pedang Malaikat tiba dan bergabung dengan Pedang Ilahi Surgawi, segel iblis dapat dihancurkan dalam hitungan menit. Hanya, Long Qin mungkin tidak dapat merasakan fluktuasi pertempuran di sini. Karena kemungkinan, Long Qin jauh dari sini. Namun itu juga mungkin, sangat jauh. Bahkan mungkin telah merasakan fluktuasi pertempuran dan bergegas menuju sisi ini. Waktu berlalu dengan tenang. Sehari berlalu. Kedua dewa abadi telah memasuki kedalaman terluar Netherlands. Qin Fei Yang juga mengikutinya. Periode. Dia juga mencoba menghubungi Long Qin. Tetapi Tianzong Senzang tidak hanya dapat membuka altar teleportasi, tetapi juga tidak dapat menggunakan batu transmisi suara. Hanya Long Qin yang bisa bergegas setelah mendengar berita itu. Qin Fei Yang, Aku memikirkan cara agar Long Qin segera datang. Tiba-tiba, suara iblis bergema di benak Qin Fei Yang. Ada solusi. Qin Fei Yang bertanya. Setan dalam diri berkata, buka mata waktu dan ruang untuk menjemputnya. Apa? Membuka mata waktu dan ruang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kanan. Mata waktu dan ruang dapat menghindari kekuatan semua aturan. Saya juga tahu Anda pasti akan keberatan. Lagipula, satu bola balik, aku akan menyerap makna terdalam dari enam hukum terkuat. Tetapi pernahkah kau berpikir untuk menggunakan makna terdalam dari enam hukum terkuat itu sebagai ganti senjata suci abadi? Bukankah itu sepadan? Setan jantung. Qin Fei Yang terdiam. Dia memang berkeberatan. Tetapi mendengarkan kata setan dalam hati itu, memang sangat hemat biaya. Keragu-raguan membawa bencana. Utuskan sekarang. Kata setan itu. Qin Fei Yang menggertakan giginya dan berkata diam-diam, Mu Qing, bantu aku melihat, di mana Long Qin sekarang. Mu Qing yang tengah berlatih bersila di dalam ruangan, langsung membuka matanya ke langit. Segera. Suara Mu Qing terdengar di benak Qin Fei Yang, dilihat dari rute dan arahnya saat ini, dia sedang menuju ke arah Belanda. Apakah kamu datang ke arah sini? Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Sulit untuk memperkirakannya. Mungkin butuh waktu setengah hari, atau sehari. Kata Mu Qing. Hampir sepanjang hari, suatu hari. Qin Fei Yang bergumam. Jika hanya butuh setengah hari, atau sehari, maka tidak perlu membiarkan setan batin membuka mata waktu dan ruang dan menyanyiakan makna hakiki dari enam hukum terkuat. Karena Wang Tianyu dan yang lainnya juga mengatakannya. Satu-satunya orang yang datang ke Tianzong Senzang kali ini adalah mereka bertiga, segel iblis, dan tujuh setengah langkah kekuatan super abadi. Sekarang. Tiga Wang Tianyu dan tujuh pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi semuanya telah kehilangan nyawa, hanya menyisakan tanda iblis. Dan pada hari ini, Zhong Senzang, tidak ada seorang pun yang akan keluar untuk membantu segel iblis. Jadi, asalkan pedang dewa surgawi mencabut segel iblis. Kemudian, dia memberitahukan hal itu kepada roh jahat di dalam dirinya, dengan tujuan agar roh jahat di dalam dirinya dapat pergi menyepi dan berlatih dengan tenang, tanpa harus memedulikan dunia luar. Ketika dia benar-benar membutuhkan setan dalam dirinya untuk bertindak, dia pasti tidak akan bersikap sopan. Setelah setengah hari, di atas gunung, pedang malaikat itu membawa kin naga, berlari secepat kilat. Longkin memandang ke arah Nederland dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh fluktuasi pertempuran yang mengerikan, pedang surgawi, pasti menyimpan segel iblis. Ya, dia telah lama merasakan nafas pertempuran dua dewa abadi. Karena fluktuasi pertempuran persenjataan ilahi abadi, itu sudah cukup untuk membuat para dewa dan harta karun di separuh langit khawatir. Saat dia merasakan aura pertarungan pedang surgawi dan segel iblis, dia segera membiarkan pedang malaikat membawanya ke Belanda, berharap tidak terjadi apa-apa di tengah jalan, dan bebek yang ditusukkan ke mulut akan terbang menjauh. Waktu berlalu dengan tenang. Segel iblis dan pedang surgawi telah bertarung sekian lama, tetapi masih belum ada pemenang. Di tubuh kedua prajurit hebat itu sudah terlihat luka-luka, baik luka besar maupun luka kecil. Tetapi, segel iblis seharusnya samar-samar merasakan bahwa krisis sedang datang. Jadi, ia tidak ingin meneruskan pertarungan dengan pedang surgawi, dan harus mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun dimanakah peluangnya? Kanan. Jika Anda tidak memiliki kesempatan, ciptakanlah kesempatan. Sebagai senjata suci yang abadi, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak kurang dari manusia. Tuanku, Anda di sini. Tiba-tiba, segel iblis meraung karena terkejut. Suara seorang pria setengah baya itu penuh semangat. Mendominasi. Kinfei yang terkejut dan buru-buru melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada jejak penguasa dunia besar Suan Huang di kehampaan di sekitarnya. Tak ada ketegangan, dia pun tertipu. Dia buru-buru melihat segel iblis dan merasa lega saat melihat pedang ilahi surgawi telah menempel pada segel iblis. Kau pikir kau bisa menipuku? Apakah kau pikir aku sebodoh si idiot Kinfei yang itu? Pedang surgawi berkata dengan nada menghina. Pedang surgawi adalah suara seorang pemuda berusia 20-an, dan kata-katanya penuh dengan ejekan. Mulut Kinfei yang berkedut. Dia sebenarnya dibenci oleh senjata ajaib. Namun, hal ini sungguh tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, dia pernah berada di benua Tianyu, dan dia diserang oleh penguasa dunia besar Suan Huang. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda digigit ular selama 10 tahun, Anda takut pada tali. Meskipun dia belum mencapai titik ini, dia secara naluria akan waspada ketika mendengar nama Master Dunia Besar Suan Huang. Dan tanda iblis juga marah. Pedang ilahi pada hari ini lebih sulit dari apa yang dibayangkannya. Jangan main-main dengan trik-trik membosankan ini, tidak ada gunanya. Kalau kamu mau kabur, kamu hanya punya satu cara, yaitu menghajarku sampai babak belur. Pedang surgawi tersenyum bangga. Dentang. Dimensial sangat marah. Tubuh memancarkan cahaya ilahi hitam. Dunia ini langsung jatuh ke dalam kegelapan. Hmm. Pedang surgawi mendengus dingin. Pedang kita tertandingi, menghancurkan kegelapan. Tabrakan kekuatan sihir dan energi pedang menghancurkan segalanya. Ledakan. Akhirnya, nafas pedang malaikat mengalir masuk. Jiwa Kinfei yang tersentak, dia pun menoleh cepat untuk melihat, terlihatlah sebuah guncangan, yang meledak dari langit bagaikan kilat. Di sampingnya, ada seorang wanita muda dan cantik. Itu Longkin. Akhirmu telah tiba. Pedang surgawi tertawa. Ketika Kinfei yang mendengarnya, dia segera mengingatkan, jangan dihancurkan, ada baiknya disimpan. Dentang. Cahaya ilahi pedang malaikat dilepaskan, ribuan pedang ki menyapu langit, dan langsung bergabung ke medan perang. Bersama dengan pedang ilahi surgawi, itu langsung menghancurkan keseimbangan dan menekan segel iblis. Longkin mengikuti Kinfei yang dan bertanya, di mana ketiga Wang Tianyu. Sudah meninggal. Kinfei yang tersenyum. Longkin tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, bagaimana dengan hukum tertinggi kehidupan dan kematian milik Wang Tianyu. Tidak ada kekurangan. Karena dia tidak mau memberikannya kepada kita dengan sukarela. Jadi daripada membuang-buang waktu dengannya, lebih baik menyingkirkannya secara langsung. Kata Kinfei yang juga. Longkin menganggup dan berkata dengan menyesal, sayang sekali. Hukum hidup dan mati jarang ada di dunia. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi kabar baik bagi mereka yang tidak bisa mencapai alam abadi di masa depan. Seperti dia. Dia menggabungkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan tidak memiliki rencana untuk menyerang alam abadi. Dan jika dia dapat memahami makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, bahkan jika dia tidak dapat mencapai alam keabadian, kekuatannya akan melampaui kekuatan setengah langkah abadi lainnya. Pendeknya. Memiliki makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, bahkan jika Anda tidak dapat melangkah ke alam abadi, Anda masih dapat menekannya, dan setengah langkah lainnya bersifat abadi. 5062. Masih lama untuk datang ke Jepang, dan akan ada kesempatan di masa mendatang. Qin Fei yang menghibur. Semoga saja. Long Qin tidak memiliki harapan yang tinggi. Sebab dari situasi saat ini, sangat tipis untuk bertemu seseorang yang menguasai hukum hidup dan mati. Pertarungan tiga dewa itu makin lama makin sengit. Devil's Cell sudah mulai kesulitan. Ia selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa hanya ada pedang surgawi pada dua hari pertama, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, apalagi pedang malaikat yang datang. Menyerah. Tidak ada gunanya bagimu untuk terus berjuang. Qin Fei yang menatap segel iblis dan berkata. Segel iblis meraung, aku ingin dewa tunduk padamu. Apakah kau sedang bermimpi? Maaf, apa aku lebih buruk dari penguasa dunia besar Suan Huang? Qin Fei yang bertanya balik. Haha. Mendengar ini, Devil's Cell tertawa, seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Benar-benar anak yang kurang ajar. Aku tahu, kamu pasti berpikir, dalam hal kekuatan, aku dapat dibandingkan dengan penguasa dunia besar Suan Huang. Dalam hal kekuatan dunia, dunia Suan Wu tidak dapat dibandingkan dengan dunia besar Suan Huang. Tetapi, kamu juga memahami sebuah kebenaran. Baik itu kekuatanku sendiri, atau dunia Suan Wu di tanganku, secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Saat ini aku tidak sebaik penguasa dunia besar Suan Huang, tapi bagaimana dengan masa depan? Saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi saya sangat yakin bahwa saya akan menyusulnya cepat atau lambat, atau bahkan melampauinya. Qin Fei Yang berkata dengan percaya diri. Mengejar. Di luar. Berapa banyak makna agung yang baru kau sadari sekarang? Tahukah kamu berapa panjang jalanmu? Ya. Tubuh ilahi Anda kini telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Namun, bisakah kamu terus melahap mayat hidup dan memperkuat tubuhmu? Mustahil. Sekarang tubuh sucimu telah mencapai batasnya dan tidak akan pernah mampu menembus alam keabadian. Jadi, pada akhirnya, kalian masih harus bergantung pada jalan pemahaman kebenaran mendalam tertinggi. Jika Anda ingin melangkah ke alam keabadian dengan memahami makna tertinggi, bahkan jika Anda tidak mati di tengah jalan, Anda tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Demon Sehal mencibir. Haha. Mendengar ini, Qin Fei Yang malah tertawa. Mengapa kamu tertawa? Segel Iblis kebingungan. Siapa bilang tubuh keilahyanku tak bisa berevolusi lagi? Qin Fei Yang mencibir. Apa? Segel Iblis terkejut. Qin Fei Yang berkata, kamu harus tahu kekuatan iman. Kekuatan iman. Segel Iblis berkata dengan heran, kekuatan iman dapat memperkuat tubuh. Kekuatan iman sesungguhnya tidak dapat menguatkan tubuh, karena sebelumnya kekuatan iman tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi kini kekuatan imanku menguatkan tubuhku setiap saat. Itu hanya sangat lambat. Tapi tidak masalah kalau lambat, itu lebih baik daripada tidak bisa memperkuatnya. Jadi, ketika alam fisikku melangkah ke alam abadi, itu hanya masalah waktu saja. Tentu. Untuk hal ini, aku harus berterima kasih kepada Tuhanmu. Pada awalnya, jika dia tidak menyerangku dan membiarkanku mati di benua Tianyu, aku tidak akan mampu benar-benar menyatu dengan kekuatan keyakinan. Qin Fei yang mencibir. Ketika dia berada di benua Tianyu, dia telah menemukan bahwa kekuatan keyakinan memiliki kemampuan baru yang dapat memperkuat daging dan darahnya serta meningkatkan kekuatan tubuh ilahinya. Hanya saja sebelumnya, efek melahap maya terlalu baik, sehingga efek memperkuat tubuh dengan kekuatan iman tertutupi. Dan sekarang, tak mampu melahap jiwa orang mati, kekuatan iman untuk menguatkan daging menjadi kuncinya. Karena sampai saat ini belum ada cara yang dapat memperkuat tubuh fisik. Bahkan kekuatan keyakinan tidak memiliki kemampuan ini sampai ia terintegrasi sepenuhnya. Dengan kata lain, sekarang, mungkin hanya Qin Fei yang memiliki kesempatan untuk memperkuat tubuhnya ke alam keabadian. Mengapa hasilnya seperti ini? Tuhan itu sendiri yang menembaknya, dia tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi malah memberinya keberuntungan. Segel Iblis bergumam. Apakah orang ini anak Tuhan? Apakah Tuhan menjaganya? Kirim. Jika kamu tidak menyerah sekarang, jika kamu ingin menyerah di masa depan, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Qin Fei yang berteriak. Segel Iblis bergetar. Meskipun basis kultifasi Qin Fei yang tidak kuat, namun secara tak kasat mata, tampaknya Qin Fei yang merasakan perasaan menindas yang sama seperti penguasa dunia besar Suan Huang. Kamu mengikuti penguasa dunia besar Suan Huang, dan kamu dapat digunakan sebagai umpan meriam olehnya kapan saja. Tetapi jika Anda mengikuti kami, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Baik itu orang-orang di sekitar kita, binatang buas di sekitar kita, atau senjata ajaib yang mendominasi di sekitar kita, semuanya adalah sebuah keluarga, maju dan mundur bersama. Tidak akan ada yang meninggalkan siapapun. Itulah sebabnya kami mampu sampai ke titik ini. Itulah yang selalu kami yakini sebagai pihak yang kuat melawan pihak yang lemah. Berhentilah terobsesi. Berada bersama kami adalah jalanmu yang sebenarnya, jangan pilih jalan penghancuran diri. Qin Fei yang menjeda setiap kata, dengan nyaring dan tegas. Segel Iblis bergetar, seakan-akan melihat Tuhan dari seorang majikan, terbangun. Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Pedang surgawi mendengus dingin. Tepiannya memusnahkan surga dan mengguncang bintang-bintang dan bumi. Iya, kamu tidak bisa melarikan diri dari kami. Sekarang, tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelamatkanmu. Malaikat pedang minum dengan dingin. Longkin mengikuti dan berkata, bertahan hidup atau menghancurkan, buatlah pilihan. Bertahan hidup. Menghancurkan. Segel Iblis bergetar. Kini tubuhnya telah terfragmentasi, jika terus seperti ini, miscaya akan menuju kehancuran. Sebenarnya, dihadapkan dengan dua dewa abadi, pedang surgawi dan pedang malaikat, kini ia kehilangan keberanian untuk bertarung. Masih mungkin untuk bertahan sampai sekarang, sepenuhnya karena mentalitas kebetulan. Berharap seseorang datang untuk menyelamatkannya. Tetapi, apakah ada seseorang yang muncul? Tidak. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah tiga bersaudara yang mendominasi dunia besar Suan Huang. Tapi ini tersembunyi di jam surgawi. Bagaimana ketiga saudara ini bisa tahu bahwa sedang terjadi malapetaka? Harta karun ilahi Tianzong mungkin dianggap hanya sebuah tempat kecil di masa lalu, namun kini, telah terbukti bahwa harta karun ilahi Tianzong adalah bagian dari alam rahasia alam semesta. Keberadaan macam apa yang menjadi rahasia alam semesta? Hingga saat ini, tidak seorang pun mengetahui seberapa besar alam rahasia di alam semesta ini. Berapa banyak harta karun yang kuat dan area terlarang yang misterius yang ada di sini. Saya khawatir dia adalah penguasa dunia besar Suan Huang. Ketika dia datang ke alam rahasia alam semesta, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa pergi ke semua tempat tanpa rasa khawatir. Hai. Tiba-tiba. Terdengar desahan. Segel iblis perlahan berhenti. Nafasnya berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya penuh lubang dan rusak. Akan sulit diperbaiki dalam beberapa juta tahun. Melihat. Qin Fei Yang dan Long Qin saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kilatan kegembiraan. Jika segel iblis berhenti, itu artinya ia bermaksud menyerah. Kemudian. Atas instruksi Long Qin, pedang dewa surgawi dan pedang malaikat juga berhenti. Tetapi. Tidak menurunkan kewaspadaan kami. Karena mereka takut dengan tanda-tanda setan untuk berbuat tipu daya. Kalau tiba-tiba meletus dan keluar dari kepungan, akan sulit mengejar senjata ilahi abadi yang levelnya sama. Pendeknya. Jangan biarkan tanda iblis beruntung. Dengan munculnya cahaya hitam, segel iblis berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan aura gelap dan jahat di sekujur tubuhnya. Wajah tuannya juga penuh dengan ketidakberdayaan. Dia melirik pedang surgawi ilahi dan pedang malaikat, lalu menatap Qin Fei Yang, menganggup dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan mengikutimu. Kalau begitu tanda tangani kontrak tuan pelayan. Qin Fei Yang tertawa. Kontrak tuan dan pelayan. Segel iblis tertegun sejenak, alisnya tak bisa menahan kerutan, dan berkata, Permintaanmu agak berlebihan, kamu harus tahu bahwa lelaki tua itu adalah prajurit abadi, bahkan jika dia adalah penguasa dunia besar Suan Huang, dia tidak akan membuat permintaan seperti itu, bahkan kontrak yang setara pun tidak mungkin. Dia adalah dia, aku adalah aku. Hari ini, jika kamu bisa mengkhianatinya, kamu mungkin juga akan mengkhianatiku di masa depan. Jadi, saya tidak bisa tidak waspada. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Jika begitu, segel iblis mengepalkan tangannya dan meraung, orang tua itu lebih suka menghancurkan dirinya sendiri di hadapanmu daripada menjadi budakmu. Ledakan. Aura penghancur yang mengerikan meraung keluar darinya. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Prajurit dewa abadi, sombong sekali. Tapi pikirkanlah. Lagi pula, senjata sihir tingkat mana yang tidak sama dengan leluhur, bagaimana bisa memaksa pihak lain untuk menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Jangan impulsif. Karena kontrak Tuan Pelayan tidak berlaku, mari kita buat kontrak yang setara. Pasti ada batasannya, kamu benar. Kendala kontrak kesetaraan, meskipun tidak sebaik kontrak Tuan Hamba, juga dapat mengikat nasib kedua belah pihak bersama-sama. Yang satu makmur, yang satu lagi tersesat. Longkin mencibir, kontrak kesetaraan adalah konsesi terbesar kita. Jika kamu masih tidak mau, maka kamu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Tapi segel iblis menatap mereka berdua dan mendesah dalam-dalam, baiklah. Kontrak yang setara, hampir tidak dapat diterima. Setidaknya, kedua belah pihak dalam kontrak yang setara adalah setara, dan tidak ada perbedaan antara Tuan dan Pelayan. Kinfei yang tidak dapat membatasi kebebasannya, dia juga tidak dapat memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya. Itu seperti mengatakan. Kontrak kesetaraan adalah saling menghormati, saling bergantung, dan saling mendukung. Segera. Keduanya menandatangani kontrak kesetaraan. Akan lebih baik jika lebih cepat. Itu hanya membuang-buang waktu. Pedang ilahi surgawi berubah wujud menjadi manusia, dan dia adalah seorang pemuda yang tampan. Iya. Hanya ada satu keindahan yang dapat menggambarkan tubuh humanoid pedang surgawi. Bermantel panjang berwarna putih, tanpa noda, tingginya sekitar 1,85 meter, tidak gemuk dan tidak kurus, proporsi semua bagiannya pas, dan ada kesan elegan. Melihat segel iblis dan pedang ilahi surgawi, mereka semua berubah menjadi sosok manusia, dan cahaya ilahi pedang malaikat bersinar, dan juga berubah menjadi seorang wanita yang menakjubkan. Tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Kulitnya bening seperti kristal dan terlihat manis serta bergerak. Bahkan cahaya longkin hampir ditutupi olehnya. Bukankah kalian tidak berubah menjadi sosok manusia sebelumnya? Longkin menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Sangat menyenangkan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pedang malaikat menyeringai. Longkin memutar matanya. Segel iblis melirik mereka berdua, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, ini baik-baik saja. Ketika kita berjalan bersama di masa depan, orang lain pasti akan berpikir bahwa lelaki tua itu adalah kakek mereka. Mendengar ini, pedang surgawi dan pedang malaikat berubah menjadi hitam. Memanfaatkan siapa? 5063 Kinfei Yang dan Longkin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Segel setan, atau orang yang lucu. Namun apapun yang terjadi, segel iblis akhirnya meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Mulai sekarang. Mereka tidak hanya memiliki ketiga senjata abadi ini, tetapi juga senjata abadi setengah langkah, Old Snacky. Dapat dikatakan kekuatan mereka telah meroket. Jangan katakan itu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada master dari dunia besar Suan Huang. Karena ular tua dan segel iblis dikirimkan kepada mereka oleh dunia agung Suan Huang. Tiba-tiba, Longkin tampak tengah memikirkan sesuatu, menoleh ke arah Kinfei Yang dan bertanya, di mana kota Tiandi. Pada saat ini, Kinfei Yang membuka telapak tangannya. Longkin menunduk dan menatap telapak tangannya yang kosong, bahkan saat dia mendongak ke arah Kinfei Yang, apakah kau bercanda? Apakah Anda memegang sesuatu di tangan Anda? Lepaskan pikiran spiritual Anda. Kinfei Yang tersenyum. Longkin tertegun sejenak, lalu melepaskan akal sehatnya, dan segera merebut kota Kaisar Surgawi, dan tiba-tiba berkata, ternyata itu adalah hal yang sangat kecil. Memang ada banyak harta karun di kota Tiandi, tetapi bagimu, harta karun itu tidak ada nilainya. Karena harta karun itu hanyalah lambang hukum, warisan hukum, dan puluhan makna yang mendalam. Kata segel iblis dengan enteng. Kinfei Yang dan Longkin saling memandang, seperti yang diharapkan. Harta karun di kota Tiandi ini benar-benar harta karun ketika berada di harta karun ilahi Tianzong. Karena ketika mereka memasuki harta karun ilahi Tianzong, mereka bahkan tidak memahami makna hakikinya. Belum lagi makna sebenarnya dari makna-makna mendalam, sekalipun itu adalah warisan makna-makna mendalam yang hakiki dari hukum-hukum biasa, itu adalah usaha yang sia-sia. Belum lagi saat itu, tetapi untuk mengatakan bahwa ketika mereka memasuki Laut Singchen, makna sebenarnya dari makna yang mendalam juga merupakan harta karun di mata mereka. Seperti sebelumnya, Pulau Tujuh Bintang, Pulau Peninggalan Purba, Ibu Kota Binatang Buas, Ibu Kota Iblis, tempat-tempat ini hanya mempunyai sedikit makna mendalam, dan mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Dan di kota Kaisar Surgawi ini, ada lusinan dari mereka. Jadi, untuk menggantinya dengan yang sebelumnya, itu pasti merupakan harta yang besar. Namun sekarang, puluhan makna mendalam belum mampu menggugah minat mereka. Namun mereka masih sangat penasaran dengan kota Tiandi. Kinfei Yang melambaikan tangannya, menggulung keempatnya, dan langsung muncul di tembok kota kuno. Ini adalah kota Tiandi. Kelima orang itu berdiri di tembok kota Tiandi, mengamati bagian depan. Kota Kaisar Surgawi lebih besar dari apa yang digambarkan Muking, dan dapat digambarkan sebagai hampir tak terbatas. Istana-istana besar memancarkan aura dingin. Keempat dindingnya tingginya 10 ribu sang. Berdiri di tembok kota seperti berdiri di puncak langit, memandang semua makhluk hidup. Tetapi, meskipun kota Tiandi sangat megah dan spektakuler, kota itu juga sangat bobrok dan layu. Baik tembok kota, jalan-jalan, maupun istana-istana besar maupun kecil di dalamnya, semuanya hancur berkeping-keping, dan jejak-jejak pertempuran masih terlihat di mana-mana. Kota yang suram, suasana yang tragis, seolah menceritakan pembantaian di sini. Ketika Kinfei Yang dan beberapa orang memasuki jalan dan melihat segala sesuatu di depan mereka, mereka bisa merasakan suasana sedih. Pertempuran macam apa yang terjadi di sini? Long Kin terkejut. Tulang-tulangnya telah berubah menjadi abu. Para prajurit dewa semuanya telah membusuk menjadi karat. Kota Kaisar Surgawi telah ada selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada pertempuran yang tragis, itu tidak penting sekarang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sejarah, bagaimanapun juga, adalah sejarah. Cepat atau lambat, itu akan menghilang. Segera. Pedang dewa Surgawi kehilangan kesabarannya dan mendesak, tidak ada yang bisa dilihat. Ayo keluar. Selain senjata sihir busuk, Anda hanya dapat menemukan beberapa miniatur hukum, warisan hukum dan sejenisnya. Selain itu, bahkan tidak ada setengah bayangan hantu. Segel Iblis berkata dengan nada menghina, jika benar-benar ada harta karun di sini, Wang Tianyu dan yang lainnya telah menemukannya, dan sekarang giliranmu. Kinfei Yang melihat sekeliling, menganggup dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Mengenai harta karun di sini, serahkan saja pada mayat hidup di Tianzong Senzang. Namun saat ia hendak keluar, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Tidak ada jalan di langit, dan semua hal dianggap sebagai anjing. Kaisar langit telah lahir, ingin menyelamatkan rakyat Li, menghancurkan jalan langit, dan membangun kembali ke tertiban, tetapi semua makhluk hidup dikalahkan oleh langit. Meskipun kaisar langit telah tumbang, keinginannya tetap abadi. Semoga generasi masa depanku. Suaranya terputus-putus dan tampak halus. Suara di belakangnya begitu samar sehingga tidak mungkin terdengar. Suara apa? Kinfei Yang terkejut. Suara. Longkin dan ketiga prajurit dewa menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu menatap mereka berempat dengan heran dan bertanya, apakah kalian tidak mendengarnya? Tidak. Apakah ada suara? Kempatnya bingung. Di kota kaisar surgawi ini, keheningan total di mana-mana, bagaimana mungkin ada suara? Kinfei Yang mengerutkan kening. Ini jelas bukan ilusi, karena sekarang dia masih bisa mendengar suara di telinganya, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Artinya, hanya dia yang bisa mendengar suara ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada rahasia lain yang tersembunyi di kota kaisar surgawi ini? Memikirkan hal ini, dia melepaskan pikiran spiritualnya. Pikiran-pikiran spiritual bergulir dan menyelimuti ke segala arah. Segera, Indra Keilahian menyelimuti seluruh kota kaisar surgawi, dan semuanya terlihat. Tetapi, dia tidak dapat menemukan sumber suara itu sama sekali. Tuhan, jalan menuju surga. Kinfei Yang berbisik. Saudara Kin, ada apa denganmu? Longkin menatapnya dengan curiga. Tuhan apa? Surga yang mana? Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Suara itu telah meredah sepenuhnya, dan tidak bersuara lagi. Dia memikirkannya sejenak, lalu berbalik menatap Longkin dan tiga prajurit dewa, dan berkata, bagaimana kalau kalian keluar dulu, dan aku akan terus melihatnya sendiri? Apa yang menarik perhatianmu? Longkin bingung. Baiklah, patuhilah. Kinfei Yang tertawa. Sudut mulut Longkin berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu sedang membuju anak anjing dan anak kucing? Kinfei Yang tertawa bodoh dan berkata, keluarlah dan tunggu aku dulu. Bagus. Longkin mengangguk. Bersama ketiga prajurit dewa, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Kinfei Yang melangkah maju, berdiri di atas kota Tiandi, melihat sekeliling, dan berkata, tidak hanya senior mana yang sedang berbicara dengan junior, tetapi juga silakan keluar dan lihat. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, namun menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Waktunya belum tiba. Sebuah suara terdengar dalam kehampaan, masih tidak menentu. Kinfei Yang membeku dalam hatinya. Ini sudah jelas, bukan ilusi. Kapan waktunya? Kinfei Yang bertanya. Tidak dikenal. Suara halus itu terdengar lagi. Untuk sesaat, suatu kekuatan besar menyerbu ke arah Kinfei Yang dari segala arah. Wajah Kinfei Yang berubah, dan kekuatan dewa abadi setengah langkah meluncur keluar, mencoba menahan kekuatan besar ini. Tetapi, dia meremehkan kekuatan ini. Ketika kekuatan ini muncul, apa yang disebut kekuatan abadi setengah langkahnya langsung musnah. Kemudian, dia terbang keluar dari kota Kaisar Surgawi tanpa terkendali, dan kekosongan di luar pun muncul. Melihat pemandangan ini, Kinfei Yang buru-buru melepaskan lagi indera kedewaannya, dan melihat kota Tianti menghilang ke dunia jauh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Saudara Kin. Suara Longkin terdengar di belakang Kinfei Yang, dan wajahnya penuh kecurigaan. Apa sih yang terjadi orang ini? Sejak memasuki kota Kaisar Surgawi, ada sesuatu yang tidak normal. Apa? Kinfei Yang tersadar kembali dan berbalik melihat Longkin. Ketiga prajurit dewa juga berdiri di samping Longkin, menatapnya dengan ekspresi bingung. Ada apa denganmu? Aneh sekali? Kenapa kau tidak terkejut saja? Longkin bertanya. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian dia melihat ke arah menghilangnya kota Tianti. Tampaknya kota Kaisar Surgawi tidak sesederhana yang terlihat. Bahkan kota Kaisar Surgawi ini mungkin memiliki kekuatan alam abadi. Alam abadi. Memikirkannya saja membuat kulit kepalaku mati rasa. Karena pada awalnya dia juga mengancam kota Tianti, mengancam akan menghancurkannya. Hanya saja, rahasia apa yang tersembunyi di kota Kaisar Surgawi ini? Apa arti percakapan itu? Kapankah waktu yang disebut itu? Suatu waktu. Pikiran Kinfei Yang penuh dengan misteri. Dan poin yang paling penting. Mengapa kota Kaisar Surgawi hanya berkomunikasi dengannya? Longkin dan tiga prajurit dewa jelas berada di sisinya, tetapi mengabaikan mereka secara langsung. Panggilan. Beberapa saat kemudian, Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, menekan keraguan di hatinya, menatap Longkin dan berkata, kamu dan pedang malaikat dan pedang surgawi ilahi, semuanya pergi ke alam Suanwu. Biarkan segel iblis keluar untuk menemaniku. Itu bagus. Longkin mengangguk. Dia juga pergi ke dunia Suanwu untuk mundur dan berlatih. Saat Kinfei melambaikan tangannya, ketiganya segera menghilang. Yang tua juga harus memperbaiki tubuh. Kata segel iblis. Butuh kekuatan sumbernya. Kinfei Yang bertanya. Kanan. Segel iblis mengangguk dan berkata dengan ringan, jika tidak, jika kamu menghadapi musuh yang kuat di masa depan, lelaki tua itu tidak akan membantumu. Jika kamu mati, jangan salahkan lelaki tua itu karena tidak mengambil tindakan. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Kontrak kesetaraan sebenarnya tidak sebaik kontrak Tuan Hamba. Jika ini adalah kontrak Tuan dan pelayan, beraninya orang tua ini bersikap sombong padanya. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan potongan-potongan kekuatan sumber muncul, mengalir ke segel iblis. Sekarang. Dia dan jiwa sumbernya telah menandatangani kontrak yang setara, sehingga dia dapat mengendalikan kekuatan sumbernya kapan saja, di mana saja. Bagaimana sumber tenaga ini bisa cukup? Juga, kekuatan sumber ini terlalu lemah. Segel iblis mengernyit. Apa terburu-buru? Cepat atau lambat kau bisa menjadi lebih kuat? Kinfei Yang memiliki wajah gelap. Kalau begitu, kau harus bergegas. Kekuatan dunia besar Suan Huang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kata segel iblis sambil tersenyum. Aku tahu, lelaki tua ular itu sudah mengatakannya. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Dia. Itu hanya senjata abadi setengah langkah, seberapa banyak yang bisa kau ketahui. Segel iblis penuh dengan penghinaan. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu terbang menuju ke dalaman Netterland, dia menoleh untuk melihat segel iblis dan bertanya, lalu, seberapa banyak yang kau ketahui. Mengetahui segalanya? Mengetahui segalanya. Si setan segel tersenyum bangga. Hah. Kinfei Yang tertegun dan tersenyum pahit, kalau begitu, bicarakan saja. Mau tahu banget. Tetapi orang tua itu khawatir hal itu akan melukai semangat juangmu. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Apakah aku begitu rentan? Aku sangat merindukannya. Di samping itu. Bahkan jika Anda kalah dari dunia besar Suan Huang, bukankah Anda harus menghadapinya? Karena tidak ada jalan untuk melarikan diri. 5064. Katakan saja. Dunia besar Suan Huang, selain aku, ada sepuluh senjata dewa abadi. Segel iblis Jie Jie tertawa. Apa? Kinfei Yang tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh dari kehampaan. Dan sepuluh senjata ilahi abadi. Apa yang kamu bercanda? Cuma bercanda. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu masih percaya diri? Segel iblis menoleh padanya sambil menatapnya dengan ekspresi main-main. Kinfei Yang menstabilkan tubuhnya dan mengerutkan kening, Apakah kamu yakin tidak bercanda? Menggoda kamu. Apakah dewa itu begitu membosankan? Segel iblis tersenyum meremehkan. Kinfei Yang terdiam. Saya pikir dengan pedang surgawi ilahi dan pedang malaikat, lalu menyerap pada Segel iblis. Saya akan memiliki kekuatan untuk melawan dunia besar Suan Huang, tetapi sekarang saya tahu bahwa menghadapi dunia besar Suan Huang, itu hanya masalah dihancurkan. Sepuluh senjata ilahi abadi sungguh tak terbayangkan. Ingin tahu hal lainnya? Segel iblis tersenyum main-main. Lupakan saja, kita akan membicarakannya saat kita memasuki dunia besar Suan Huang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin besar tekanannya. Semakin besar tekanannya, semakin kurang percaya diri Anda. Jadi, masih belum tahu lebih baik. Teman-teman, terkadang hidup memang sedikit membingungkan, tetapi lebih mudah. Waktu berlalu hari demi hari. Keduanya telah memasuki wilayah dalam Belanda. Ini adalah tempat yang bahkan Raja Dewa Kekacauan tidak berani menginjakan kakinya. Karena kekuatan roh-roh jahat di sini telah mencapai tingkat kehendak surga. Jika demikian, Kinfei Yang hanya bisa berhenti ketika dia datang ke sini. Lagi pula, pusat kekuatan kehendak surga, baginya saat itu, juga merupakan eksistensi seperti dewa, yang tidak dapat dilampaui atau dikalahkan. Meski makna sebenarnya satu demi satu, jika diletakkan di depannya, orang hanya bisa menatap kosong. Tapi tidak sekarang. Dia yang telah melangkah ke setengah langkah keabadian di alam fisik sudah cukup untuk menyapu bersih semua roh jahat di tanah bawah. Belum lagi. Ada pula prajurit ilahi abadi yang sebanding dengan alam abadi di sisinya. Semua roh jahat yang datang untuk melakukan kejahatan akan mati di tangan mereka berdua. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan banyak miniatur hukum, hukum pewarisan, dan misteri pewarisan yang hakiki. Warisan Belanda juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Sebagian besar daerah pinggiran adalah lambang hukum. Kadang-kadang Anda dapat melihat pewarisan hukum. Di area pusat, kebanyakan merupakan warisan makna mendalam hukum, seperti makna mendalam kelima, makna mendalam tertinggi, dan lain sebagainya, dan kadang-kadang Anda dapat melihat warisan makna mendalam yang utama. Area bagian dalam pada dasarnya adalah pewarisan makna mendalam yang hakiki. Tidak heran. Tiga Raja Iblis Fengtian dapat memperoleh warisan makna mendalam yang cukup di sini dan menjadi kemauan kuat dari surga. Tentu. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka pasti mengalami banyak kemunduran dan kesulitan untuk mendapatkan warisan makna mendalam yang utama ini. Karena kekuatan mereka sebelumnya jauh dari kehendak langit. Merampas warisan di hadapan roh-roh jahat itu sama saja dengan mengambil makanan dari mulut harimau. Dan sepanjang jalan, Qin Fei Yang juga menerima semua intisari hukum, warisan hukum, dan warisan makna mendalam tertinggi yang ditemuinya. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya, dia dapat memberikannya kepada makhluk di dunia Suan Wu. Saat ini, semakin banyak makhluk di dunia Suan Wu, dan tentu saja semakin banyak warisan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, dunia Suan Wu saat ini telah memasuki tahap perkembangan pesat. Kecuali mereka yang kuat dalam hukum surga, seperti alam nirvana, mereka yang kuat dalam kehendak alam surga, dan mereka yang kuat di alam dewa, ada yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kerajaan Tuhan di masa lalu tidak lagi sebanding dengan dunia Suan Wu saat ini. Jadi, intisari hukum, pewarisan hukum, pewarisan makna terdalam yang hakiki, makin banyak makin baik. Setengah bulan lagi telah berlalu. Keduanya tak terkalahkan, melewati area dalam, dan akhirnya mencapai area inti. Begitu mereka memasuki area inti, mereka merasakan kekuatan jahat yang besar. Antara langit dan bumi, selalu ada kabut hitam yang tidak bisa dibuka. Suasana yang gelap dan tragis membuat orang-orang merasa dingin di belakang mereka. Dan roh jahat ada di mana-mana. Roh-roh jahat di sini pada dasarnya adalah kehendak surga yang kuat, seperti binatang buas di Singchenhai. Untungnya, waktu saya ke Tianzong Senzang terakhir kali, saya tidak tertarik dengan tempat ini. Kalau tidak, datang ke sini akan jadi pengalaman hidup dan mati. Qin Fei yang berdiri di puncak gunung, memandang roh-roh jahat di mana-mana, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semua roh jahat kehendak dao surga, baginya saat itu, pasti termasuk dalam eksistensi tingkat mimpi buruk, roh jahat apapun cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Gambar ini sekarang setara dengan pemandangan saat Anda menghadapi dunia besar Suan Huang di masa depan. Di hadapan para serigala lapar di dunia besar Suan Huang, kamu hanyalah seekor domba kecil yang lemah dan menyedihkan. Segel iblis Jie Jie tersenyum. Mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal ini? Hati-hati dengan semangat juangku, kamu akan menghancurkanku. Itulah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Menyerah secara langsung itu baik untukmu, untukku, dan untuk semua orang. Lagi pula, dengan bakat dan kemampuanmu, selama kau tunduk pada dunia agung Suan Huang, kepasti akan mendapatkan perhatiannya, dan bahkan mungkin menikahkan putri kandungmu denganmu. Si setan tertawa bercanda. Hei, hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Sekarang, kamu adalah salah satu dari kami, bukankah seharusnya kamu lebih memikirkan kami? Bagaimana perasaanku bahwa kamu sekarang adalah seorang pelobi yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang? Qin Fei yang terdiam. Dewa ini sedang memikirkanmu. Segel setan. Gulungan. Qin Fei yang sangat marah. Namun saat berikutnya, dia tampak tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah segel iblis dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Masih ada putri lain di dunia besar Suan Huang. Ya, itulah permata di telapak dunia besar Suan Huang. Di dunia besar Suan Huang, aku tidak tahu berapa banyak pria yang mengagumi mutiara ini di telapak tanganmu. Jangan katakan itu. Tiba-tiba, Sang Dewa menyadari bahwa kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Tanda iblis menyeringai. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, apakah menurutmu pria-pria itu menyukainya? Tidak, mereka hanya menghargai identitas dan statusnya. Kamu tidak bicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu ini? Si setan mengerutkan bibirnya. Menerobos area terlarang, di mana kamu masih ingin mengobrol. Apakah kamu pikir kita tidak ada? Tiba-tiba, terdengar dengungan dingin. Mengikuti. Kepingan kabut hitam mengepul dan tiba-tiba muncul lima sosok dalam kabut hitam itu. Tiga pria dan dua wanita. Mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, dan napas yang mereka keluarkan sangat mengerikan. Qin Fei yang memandang kelima orang itu. Ini adalah lima roh jahat. Kekuatannya mirip dengan Mo Xiaoke, lima raja kerangka, dan raja binatang Xinchenhai. Cukup untuk terlihat. Kelima roh jahat ini semuanya kuat di alam Nirvana. Dan dialah rajanya di sini. Dengan kata lain, wilayah inti Belanda setara dengan empat wilayah terlarang Xinchenhai. Juga karena Qin Fei yang dan segel iblis menahan nafas mereka, lima raja roh jahat sedikit membenci mereka di dalam hati mereka. Jangan main-main dengan kami. Si segel iblis mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah cemberut. Apa? Beraninya kau bersikap sombong? Lima raja roh jahat itu sangat marah. Satu demi satu kekuatan tak terlihat, seperti air pasang, menyapu langit dan menyerbu ke arah Qin Fei yang dan keduanya. Kami tidak mencarimu, kau seharusnya pergi membakar dupa, tetapi kau berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami, seperti semut, siapa yang memberimu keberanian. Niat membunuh melonjak di mata tanda iblis itu. Ledakan. Kekuatan dewa yang mengerikan menyeruak keluar. Kekuatan yang menyerbu ke arahnya langsung hancur berkeping-keping. Apa? Lima raja roh jahat tiba-tiba berubah warna. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan asteris 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 semata telah menghancurkan kekuatan mereka. Untuk mengetahui. Sebagai roh jahat, kekuatan adalah cara terkuat mereka. Jangan bunuh mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Jangan membunuh. Segel iblis tertegun sejenak, dan napasnya perlahan menyatu. Berlari. Kelima raja roh jahat itu segera berbalik dan melarikan diri. Berhenti. Qin Fei yang berbicara. Namun mereka tidak berhenti dan terus berlari liar. Qin Fei mengangkat alisnya, setengah langkah paksaan abadi, menguasai langit, dan lima raja roh jahat segera dipenjara dalam kehampaan. Manusia muda ini juga sekuat itu. Lima raja roh jahat gemetar dalam hati. Qin Fei yang melangkah maju, berjalan ke depan lima raja roh jahat, dan berkata sambil tersenyum tipis, apa yang kamu takutkan? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak akan membunuhmu? Kita. Takut. Salah satu raja roh jahat meraung ketakutan. Siapa dia, begitu kuat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagai penguasa area terlarang ini, mereka selalu menjadi yang terkuat di sini. Tanpa diduga, dua orang tiba-tiba datang ke sini, dan keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Jika kamu takut, mengapa kamu ke sini untuk memprovokasi kami? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata dengan ringan, Jangan gugup, selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Apakah kamu tahu kota Tiandi? Kota Tiandi. Tentu saja aku tahu. Ini adalah keberadaan misterius yang datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Kami cukup beruntung untuk masuk sekali sebelumnya dan mendapatkan beberapa makna yang mendalam. Kata lima raja roh jahat. Lalu, apakah kamu melihat seseorang di kota Tiandi? Suara apa yang kamu dengar? Qin Fei yang bertanya. Rakyat. Suara. Bagaimana itu bisa terjadi? Kota Tiandi adalah kota kuno yang tak bernyawa dan bobrok. Lima raja roh jahat menggelengkan kepala. Jejak kekecewaan muncul di mata Qin Fei yang, dan dia bertanya, Kalau begitu, apakah kamu tahu asal-usul kota Tiandi? Tidak tahu. Mereka menggelengkan kepala lagi. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Tampaknya keberadaan kota Kaisar Surgawi masih menjadi misteri yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, Alih-alih memikirkan kota Kaisar Surgawi, Dia melihat keseberang area inti dan berkata, Apa kebalikan dari Belanda? Di depan. Beberapa dari lima raja roh jahat tidak mengerti. Qin Fei yang berkata, Sisi Nederland ini adalah Tianzong Senzang, Tapi bagaimana dengan sisi itu? Seharusnya bukan lagi Tianzong Senzang. Jadi, itulah yang kamu tanyakan. Lima raja roh jahat tiba-tiba menyadari, Dan salah satu dari mereka berkata, Keluar dari sisi Nederland ini ada sebuah tempat yang disebut Gurun Tandus, Tetapi tempat itu sangat berbahaya, Dan ada semacam badai yang merasuki sepanjang tahun, Yang dapat membunuh semua makhluk dan menjadikan dewa-dewanya. Semuanya lenyap. Gurun yang tandus. Mata Qin Fei yang bergetar. Tianzong Senzang memang merupakan bagian dari alam rahasia alam semesta. Karena dibalik Gurun Tandus itu, Adalah Lautan Bintang. Dan, Lokasi Tianzong Senzang seharusnya berseberangan dengan Xinchenhai. 5.065 Jika Anda membandingkan jam langit dengan jam para dewa, Ia diibaratkan sebuah lingkaran. Gurun Tandus berada tepat di tengah lingkaran ini. Xinchenhai terletak di selatan Gurun Tandus, Sementara Tianzong Senzang terletak di utara Gurun Tandus. Adapun di mana barat dan timurnya, Belum diketahui. Tetapi harus seperti Xinchenhai dan Tianzong Senzang, Yang penuh dengan krisis di mana-mana. Apakah Anda punya pertanyaan lainnya? Salah satu raja roh jahat bertanya dengan gemetar. Apakah kamu kenal Xinchenhai? Kata Qinfei Yang. Bintang Laut. Kelima raja roh jahat saling berpandangan, Menggelengkan kepala dan berkata, Aku tidak tahu. Tidak tahu. Qinfei Yang tertegun sejenak, Dan berkata, Jangan bilang, Kamu belum pernah meninggalkan Belanda. Tidak. Wajar jika tidak tahu. Misalnya, Mo Xiaoke, Lima raja kerangka utama, Dan kaisar binatang utama tidak mengetahui keberadaan Tianzong Senzang. Di dunia mereka, Hanya ada Xinchenhai. Baiklah, Ayo berangkat. Qinfei Yang melambaikan tangannya. Terima kasih dua orang dewasa atas rahmat untuk tidak membunuh. Kelima raja roh jahat itu membungkuh dan membungkuh sebelum berbalik dan melarikan diri dengan panik. Qinfei Yang merenung sejenak, Lalu menoleh untuk melihat segel iblis, Dan bertanya, Bagaimana kamu bisa memasuki harta karun ilahi Tianzong? Gerbang. Segel iblis terbuka. Itu benar-benar gerbangnya. Qinfei Yang berbisik dan berkata dengan curiga, Apakah kamu pernah ke Xinchenhai? Tidak. Begitu kami muncul, Kami sudah berada di Belanda. Sebelumnya, Kami tidak tahu bahwa masih ada gurun tandus di sini, Xinchenhai. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan gerbangmu? Qinfei Yang bertanya. Segel iblis berkata dengan ringan, Gerbang dunia ada di Wang Tianyu, Jadi aku harus bertanya padamu, Karena kamu telah membunuh Wang Tianyu. Tentang Wang Tianyu. Qinfei Yang tercengang. Bukankah itu akan hancur bersama Wang Tianyu? Dulu dia tidak bisa menghancurkan gerbang itu karena gerbang itu sangat keras, Tapi sekarang berbeda, Dengan kekuatan abadi setengah langkahnya, Sudah cukup untuk menghancurkannya dengan mudah. Sayang sekali. Karena kita sudah sampai di alam rahasia alam semesta, Mari kita pergi dan menemui teman-teman lama itu. Qinfei Yang tersenyum sedikit. Lima raja kerangka dan raja binatang buas utama tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Dan penjaga ibu kota sihir. Karena entah itu penjaga ibu kota sihir atau raja-raja binatang buas, Mereka semua telah membantu mereka. Ini adalah prinsip Qinfei Yang. Setelah dua bulan perjalanan, Mereka akhirnya meninggalkan tanah bawah, Dan padang pasir tandus pun terlihat di depan mata mereka. Ini adalah gurun tandus. Saat aku tiba lagi di padang gurun yang tandus itu, Kenangan lama yang kuhargai muncul tanpa sadar di pikiranku. Mengingat kembali pemandangan yang pernah terjadi di sini, Qinfei Yang sangat terkesan. Dan sekarang. Bahkan badai hitam di sini tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Tanpa hambatan sepanjang jalan, Seperti lautan bintang yang melamun, Muncul di depan Qinfei Yang lagi. Dan kali ini. Setelah melewati gurun tandus, Dia tidak lagi diberi perawatan khusus. Monster pasir kuning, monster pasir emas, Tidak terlihat sama sekali. Saya tidak menyangka ada tempat seindah ini di dunia. Segel iblis melirik Xingchenhai, Wajahnya penuh keterkejutan. Di balik penampilan yang cantik, Biasanya tersembunyi krisis yang besar. Xingchenhai menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Berpikir kembali ke tahun itu, Ketika mereka berada di wilayah laut ini, Kapan mereka tidak berjalan di setiap langkah, Berjalan di atas es tipis. Malam. Dua malam kemudian, Badai datang dan menyapu laut. Xingchenhai yang cantik memperlihatkan taringnya. Namun Qinfei Yang tidak seperti dulu lagi, Entah badai atau binatang buas yang gila, Tak dapat menjadi ancaman baginya. Bagaimana situasinya? Namun baru pertama kali melihat pemandangan segel setan seperti itu, Ia merasa curiga. Tidak tahu. Untuk badai-bada ini, Dan binatang-binatang buas yang gila itu, Kami tidak pernah menemukan akar permasalahannya. Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan rahasia. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu hari demi hari. Kecepatan Qinfei Yang saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya, Jadi tentu akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk pergi ke Pulau Kixing. Siapa dia? Terlihat agak familiar. Tunggu. Dia tidak. Biar aku pikirkan dulu, Ya, Qinfei Yang. Dia datang ke Singchenhai kita lagi. Binatang-binatang buas yang ditemui sepanjang jalan memandang Qinfei Yang dengan penuh kecurigaan. Awalnya saya pikir itu mempesona. Ketika dia mengenalinya dengan saksama, Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa kagum. Qinfei Yang dan yang lainnya berada di Singchenhai saat itu, Tetapi mereka membuat nama bagi diri mereka sendiri. Binatang mana yang tidak tahu. Aku tidak menyangka kamu begitu terkenal di sini. Segel Iblis Jie tertawa. Sejauh ini baik-baik saja. Qinfei Yang melambaikan tangannya. Siang harinya, Keduanya akhirnya melewati badai dan memasuki Pulau Kixing. Apa? Melihat Pulau Kixing, Wajah Qinfei Yang penuh dengan keterkejutan. Dia ingat dengan jelas bahwa Pulau Seven Star hancur Karena fluktuasi pertempuran dan bencana. Mengapa ketujuh pulau itu masih berdiri utuh sekarang? Dan, Di tujuh pulau itu, Ia masih dapat merasakan nafas tujuh makna yang mendalam. Namun makna mendalam dari Pulau Bintang Tujuh telah jatuh ke tangan mereka, Mengapa masih ada di sana? Mungkinkah lima raja kerangka yang melakukannya? Qinfei Yang curiga. Pikiran-pikiran spiritual menyapu langit bagai air pasang. Meliputi tujuh pulau besar. Di tujuh pulau itu, Selain dari tujuh makna mendalam, Tidak ada apapun, Dan tidak ada jejak dari lima raja kerangka. Qinfei Yang mengerutkan kening, Dan dengan lambayan tangannya, Seekor kerangka di badai laut terbang tak terkendali Dan mendarat di depan Qinfei Yang. Tuan, Jangan bunuh aku. Kerangka itu gugup. Apakah aku iblis? Aku sangat takut pada diriku sendiri. Aku juga kenal dengan raja kerangkamu. Oke. Lagi pula, Siau ketetaplah adikku. Qinfei Yang terdiam dan bertanya, Di mana raja kerangkamu? Di mana mereka? Ku dengar mereka pergi ke ibu kota sihir di laut barat. Mendengar perkataan Qinfei Yang, Suasana hati si kerangka yang gugup sedikit membaik, Lalu dia pun menjawab, Kota ajaib. Apa yang mereka lakukan di ibu kota sihir? Qinfei Yang bingung. Untuk mengetahui. Bahkan bagi orang seperti Mosyaoke, Tempat di ibu kota sihir adalah daerah terlarang. Dengan kata lain, Orang kuat di alam nirvana tidak akan bisa bertahan hidup Meski ia memasuki kota iblis. Oleh karena itu, Mustahil bagi kelima raja kerangka Untuk memaksa masuk ke ibu kota iblis. Ku dengar bukan hanya raja kita saja, Tapi juga raja-raja binatang dari lautan besar lainnya Juga telah pergi ke ibu kota sihir. Kata kerangka itu. Semua orang pergi ke ibu kota sihir. Qinfei Yang mengerutkan kening, Matanya penuh keraguan. Baik raja kerangka maupun raja binatang, Mereka tidak boleh memasuki kota iblis. Tapi kenapa? Mungkinkah sesuatu terjadi pada iblis? Begitu memikirkan hal ini, Qinfei Yang segera menatap segel iblis dan berkata, Cepat dan bawa aku ke ibu kota iblis. Bagaimana caranya pergi? Tanya segel iblis. Barat. Kata Qinfei Yang. Dengan lambayan segel iblis, Qinfei Yang terguling, Dan dia menerobos udara seperti kilat Dan menghilang ke dalam badai. Setengah bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Segel iblis membawa Qinfei Yang ke wilayah laut barat. Di bekas laut Singchen, Permukaan laut sangat tenang pada siang hari. Tapi sekarang, Permukaan laut di wilayah laut barat Begelombang dan ombaknya dahsyat. Apakah itu Qinfei Yang? Apakah aku dibutakan? Bagaimana kamu melihatnya? Sekelompok binatang buas menatap Qinfei Yang di langit, Dan mata mereka penuh dengan keheranan. Di antara mereka, Ada beberapa abismaster. Qinfei Yang, Apakah itu benar-benar kamu? Beberapa raja binatang menggosok mata mereka, Menatap Qinfei Yang lagi dan bertanya. Qinfei Yang tertegun sejenak, Lalu menunduk, Dan melihat beberapa abismaster di sebuah pulau, Menatapnya dengan ekspresi sangat terkejut. Ini aku. Qinfei Yang tersenyum sedikit. Dia sangat menyukai abismaster di laut barat. Karena tahun itu, Ketika dia memasuki ibu kota sihir, Hampir semua abismaster di laut barat datang membantunya. Itu benar-benar kamu. Beberapa abismaster melesat ke langit, Menjadi gila karena terkejut. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, Tidak apa-apa. Qinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Bagus, Bagus. Beberapa abismaster mengangguk lagi dan lagi. Namun tiba-tiba salah satu penguasa binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dulu tidak apa-apa, Tapi akhir-akhir ini wilayah laut barat kita menjadi kacau balau. Kekacauan. Qinfei Yang terkejut. Kanan. Beberapa waktu lalu, Sekelompok orang tiba-tiba turun ke wilayah laut barat kita. Mereka membantai dengan liar di sini, Dan mereka sangat kuat. Bahkan lima raja binatang buas bukanlah lawan mereka. Bahkan lima raja kerangka dan sepuluh raja binatang besar dari ibu kota binatang datang, Dan mereka tidak sebanding dengan mereka. Beberapa abismaster menggelengkan kepala. Ada sedikit kemarahan dalam ekspresinya. Wee hao. Qinfei Yang mengerutkan kening. Tidak tahu. Tetapi mendengarkan mereka, Mereka tampaknya berasal dari suatu tempat di dunia besar Suanhuang. Beberapa abismaster merenung sejenak dan berkata, Apa? Dunia besar Suanhuang. Wajah Qinfei Yang tiba-tiba tenggelam, Dia menoleh untuk melihat segel iblis, Dan berkata dengan marah, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya yang datang ke Tianzong Senzang? Apa yang diketahui orang tua itu sebenarnya hanya kita saja. Segel iblis mengernyit. Ada berapa jumlahnya? Qinfei Yang bertanya. Sembilan. Kata seorang bismaster. Sembilan. Qinfei Yang merenung sejenak dan bertanya, Dimana mereka sekarang? Kota ajaib. Kudengar mereka semua memasuki ibu kota sihir. Itu belum keluar. Sang bismaster menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan raja kerangka dan raja binatang? Qinfei Yang bertanya. Mereka ditangkap oleh sembilan orang itu, Dan mereka juga dibawa ke ibu kota sihir. Sekarang hidup dan mati mereka tidak diketahui. Wajah beberapa bismaster penuh dengan kekhawatiran. Wajah Qinfei Yang tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang ujian ibu kota sihir. Kemudian. Jika bukan karena kesalahpahaman Yin dan Yang, Xinmo dan Dongyuexian melahirkan Xiaosi, Maka mereka pasti tidak akan bisa lulus ujian ibu kota sihir. Saya khawatir dia sudah mati di dalam. Dan raja kerangka, raja binatang, Dibawa secara paksa ke ibu kota iblis oleh sembilan orang itu, Dan itu jelas merupakan hal buruk. Jika itu orang lain, Dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Namun dia tidak dapat mengabaikan lima raja kerangka Dan lima belas raja binatang. Terutama elang hitam, unikon, burung api, Kura-kura hitam, dan beruang salju. Ketika dia berada di wilayah Laut Barat, Dia sangat membantunya, Dan bahkan mengirimkan niat membunuh pada Xiaosi Untuk melindungi gadis kecil ini. Dan di pulau tempat tinggal kelima kaisar binatang itu, Ada juga halaman kecil yang mereka bangun. Satu hal lagi. Karena dia adalah orang dari dunia besar Suanhuang, Kekuatannya pasti sangat kuat. Dia juga sangat khawatir terhadap keselamatan Para penjaga ibu kota sihir. Penjaga kota iblis juga meninggalkan kesadaran saat itu, Dan karena kesadaran inilah iblis dalam diri Mampu membawa Dong Yuexian dan Xiaosi Melarikan diri dari kerajaan Tuhan. Paling penting. Xiaosi mengenali kakek dari penjaga ibu kota sihir. 5.066 Lima hari kemudian. Di bawah kecepatan penuh segel segala kejahatan, Keduanya tiba di gerbang ibu kota sihir. Untuk mengetahui. Dulu butuh waktu puluhan tahun. Gerbang kota ajaib masih berdiri di pulau terpencil, Seperti pejalan kaki yang kesepian. Di wilayah laut sekitarnya, Terdapat banyak sekali binatang buas. Di antara mereka, Ada sejumlah besar Bismaster. Wah! Diiringi ombak besar, Kepala demi kepala raja binatang bermunculan dari dalam air. Qin Fei Yang, Apakah itu kamu? Mereka semua adalah raja binatang buas selain lima kaisar binatang buas agung. Sebelumnya, Mereka semua bercokol di pulau kaisar binatang. Tapi sekarang, Semuanya berkumpul di sini. Jelas terlihat sedikit kekhawatiran pada ekspresi mereka. Mengapa kamu di sini? Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya. Kekosongan di sekelilingnya padat sekali. Setidaknya ada puluhan ribu Bismaster, Belum termasuk monster lainnya. Itu benar-benar kamu. Kau datang dengan sangat baik. Cepatlah dan bantu kami memikirkan cara untuk menyelamatkan kaisar binatang dan yang lainnya. Sekelompok Bismaster sangat bersemangat. Saya tidak pernah menyangka Qin Fei Yang akan muncul saat ini. Dan, Mereka semua tahu bahwa Qin Fei Yang pernah ke ibu kota sihir sebelumnya, Jadi dia pasti memiliki pemahaman yang baik tentang ibu kota sihir. Jangan khawatir. Saya di sini untuk menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang menghibur. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang semuanya berteman dengannya, Jadi tentu saja dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Tetapi, Ibu kota ajaib ini, Kata penjaga itu kepada mereka saat itu, Jangan dimasuki lagi di masa mendatang. Karena pengujian internal, Setiap waktu berbeda. Terakhir kali adalah kelahiran kehidupan baru, Apa kali ini, Tidak ada yang tahu. Tapi masih harus masuk. Karena orang-orang yang menghadapi dunia besar Suan Huang, Penjaga ibu kota sihir, Mungkin juga dalam masalah. Ledakan. Badai cuaca menerjang tubuh Qin Fei Yang. Kekuatan abadi setengah langkah dicurahkan tanpa syarat. Saat ini, Semua Bismaster di sekitar, Mundur ketakutan. Nafas macam apa ini? Begitu menakutkan. Apakah ini masih Qin Fei Yang yang mereka kenal? Ini telah menjadi begitu kuat. Pecahkan itu. Qin Fei Yang menunjuk, Dan kekuatan tak terlihat itu berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah kekosongan di depan. Ledakan. Depan. Kekuatan misterius segera muncul dari kekosongan yang awalnya kosong. Inilah kekuatan yang melindungi ibu kota sihir. Kemudian. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya menerobos kekuatan ini, Mereka menghabiskan semua tenaga dan sumber daya mereka, Bahkan banyak sekali Bismaster dan binatang buas datang untuk membantu mereka, Dan akhirnya mereka nyaris tidak dapat mematahkan kekuatannya. Tapi hari ini, Qin Fei Yang dengan mudah mengalahkan kekuatan ini hanya dengan kekuatan satu orang. Ini adalah kekuatan abadi setengah langkah. Dan terakhir kali, Qin Fei Yang bahkan tidak melangkah ke alam nirvana, Hanya keinginan kuat dari surga. Kekuatan kehendak surgawi, Bahkan jika ada 180 ribu, Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, Akan langsung membunuh. Apa? Dia berhasil menembus kekuatan ini sendirian. Bismaster dan binatang buas di belakang semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Ini terlalu kuat. Bagaimana orang ini berkultivasi? Kurang dari 20 ribu tahun sejak aku meninggalkan alam rahasia alam semesta, Dan alam ini telah menjadi begitu kuat. Di masa lalu, Ibu Kota Sihir adalah daerah terlarang yang tidak bisa dimasuki, Tetapi sekarang, Tampaknya Qin Fei Yang seperti taman belakangnya sendiri. Ayo pergi. Qin Fei Yang menyapa segel iblis dan berjalan menuju gerbang batu di pulau terpencil. Qin Fei Yang, Ayo pergi juga. Kau bawa kami. Sekelompok Bismaster segera mengikuti. Qin Fei Yang tertegun sejenak, Lalu menoleh ke arah sekelompok Bismaster, Mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kalian lakukan? Mari kami bantu anda. Kata seorang Bismaster. Dan menurut mereka, Qin Fei Yang sekarang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat sehingga cukup untuk melindungi mereka. Adapun Ibu Kota Sihir, Mereka sudah lama penasaran, Tetapi karena kekuatan mereka, Mereka belum pernah ke sana. Tolong aku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, Lalu berkata, Kalian semua sedang menunggu kabar baikku di luar. Setelah berkata demikian, Dia dan segel iblis terbang menuju pulau itu tanpa menoleh ke belakang. Raja-raja binatang buas itu ingin mengikuti, Tetapi kekuatan misterius itu dengan cepat menutup dan menghalangi jalan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Qin Fei Yang dan mereka berdua dengan penuh semangat dan menghilang ke dalam gerbang batu. Iblis. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, Ibu Kota Sihir telah berubah menjadi pegunungan hijau dan perairan hijau, Dan pemandangan indahnya seperti surga. Tapi sekarang, Di sini sudah hancur lagi. Di mana-mana hancur dan penuh dengan suasana tragis. Tanah yang rusak. Sembilan sosok berdiri melawan angin. Sembilan orang ini, Laki-laki dan perempuan, Semuanya tampak seperti anak muda. Prianya rupawan dan tampan, Wanitanya muda dan cantik. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang luar biasa. Dan di tanah di hadapan mereka, Sekelompok orang dan sekelompok binatang, Sebagian tergeletak di tanah, Sebagian tergeletak di genangan darah, Sebagian kehilangan lengan dan kaki. Pendeknya. Mereka semua terluka dan memar, Sangat malu. Itulah lima raja kerangka dan lima belas raja binatang. Di sisi lain, Ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, Ada juga ekspresi lemah di alisnya. Dia adalah kakek siausi, Penjaga ibu kota sihir. Berhentilah menguji kesabaranku. Salah satu pemuda berpakaian hitam Melirik penjaga kota iblis, Lima raja kerangka, Dan lima belas raja binatang, Lalu mendengus dingin. Di matanya ada tatapan pembunuh yang menakjubkan. Mustahil. Jika kau ingin mendapatkan kesempatan dan keberuntungan, Kau harus lulus ujian di ibu kota sihir. Jika tidak, Meskipun kau membunuhku, Kau tidak akan mendapatkan apapun. Sang penjaga kota ajaib menggeleng. Itu bagus. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan ibu kota ajaib ini. Saya ingin melihat, Rahasia apa yang tersembunyi di balik ibu kota ajaib ini. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Satu demi satu, Kebenaran mendalam tertinggi muncul, Dan kekuatan hukum surga yang menakjubkan meletus. Jelas sekali. Dia sudah menjadi pusat kekuatan hukum surga di luar nirwana. Keberadaan level ini memang mumpuni untuk bersikap arogan dan mendominasi di ranah rahasia alam semesta. Bajingan. Kekuatanmu sudah sekuat itu, Mengapa kau masih saja lari dari iblis? Harta karun ibu kota sihir itu berguna bagi kami, Tapi apa gunanya bagimu? Sang unikon berteriak. Sebagai salah satu dari lima kaisar binatang di Laut Barat, Kapan dia pernah jatuh ke dalam keadaan malu seperti itu, Dia sangat marah, Tetapi dia merasa sangat tidak berdaya. Kekuatan kelompok orang asing ini terlalu kuat. Begitu kuatnya, Bahkan dia hanya bisa melihat ke atas. Haha. Apakah menurutmu kita menghargai harta karun dari ibu kota sihir? Tidak. Yang kami hargai adalah rahasia yang tersembunyi di ibu kota ajaib itu sendiri. Kalian semua tidak dapat melihatnya, Tetapi begitu kami melihat ibu kota ajaib itu, Kami menemukan bahwa ibu kota ajaib itu tidak biasa Dan pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa, Kata-katanya penuh penghinaan. Rahasia. Lima kerangka dan lima belas kaisar binatang saling berpandangan Dan menatap ke arah penjaga ibu kota sihir dengan mata bingung. Apakah benar-benar ada rahasia lainnya? Penjaga ibu kota sihir itu menutup telinga, Dan berkata dengan enteng, Kalimatnya sama, Kalau mau dapat keberuntungan, Harus lulus ujian. Kalau karena hal lain, Maaf, Saya tidak bisa berkomentar. Saya benar-benar tidak bisa menangis tanpa masuk ke peti mati. Niat membunuh melonjak di mata pemuda berpakaian hitam itu, Dan makna tertinggi di atas kepalanya Segera membawa aura pemusnahan dan membunuh penjaga ibu kota sihir. Kamu berani. Dia adalah kakek Xiaosi. Apakah kamu tahu siapa Xiaosi? Dia adalah putri dari Hardiman dan Dong Yuexian. Dan iblis ini adalah iblis Qin Feiyang. Jika kau berani membunuhnya, Qin Feiyang dan Xinmo tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Elang hitam meraung. Meskipun mereka tidak mengenal penjaga ibu kota sihir, Dan meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, Qin Feiyang dan yang lainnya memberitahu mereka hal-hal ini ketika mereka keluar dari ibu kota sihir. Apa? Apakah kamu masih ada hubungan darah dengan Qin Feiyang? Seorang pemuda berpakaian hitam lainnya berbicara, ekspresinya penuh keheranan. Orang ini, jika Qin Feiyang ada di sini, akan dapat mengenali sekilas, dia adalah penerus alam mimpi, Li Tianyang. Kembali ke kerajaan Tuhan, dia cukup beruntung untuk lolos dari tangan Qin Feiyang. Namun kini, dia datang lagi ke ibu kota ajaib itu, untuk menjadi berkat. Kamu juga mengenali Qin Feiyang. Kali ini sebaliknya, Black Hawk tampak tercengang. Semula. Ia juga ingin berbicara dengan orang-orang ini tentang kekuatan Qin Feiyang dan yang lainnya, yang membuat orang-orang ini takut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika nama Qin Feiyang disebutkan, orang-orang ini tampak sangat familiar. Tentu saja aku tahu, dia adalah musuh hidup dan mati kita. Karena kau ada hubungan dengan mereka, maka kau harus mati. Li Tianyang tersenyum dingin. Pada awalnya, dia melarikan diri kembali ke dunia besar Suan Huang karena malu. Dia khawatir tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tanpa diduga, sekarang aku bertemu dengan orang-orang dan binatang buas yang berhubungan dengan Qin Feiyang. Jika demikian, maka aku akan menagih bunga terlebih dahulu. Wang Yun. Biarkan aku membunuh mereka. Li Tianyang memandang pemuda berpakaian hitam itu dan tersenyum bijaksana. Oke. Wang Yun mengangguk. Dengan lambayan tangannya, kebenaran mendalam tertinggi pun sirna. Kakek dari putri iblis, matilah. Lihatlah betapa aku menyiksamu hari ini. Li Tianyang menyapu ke arah penjaga ibu kota sihir dengan satu langkah, penuh aura pembunuh. 5.067 Melihat penjaga ibu kota sihir, dia akan jatuh ke tangan Li Tianyang. Desir. Di atas langit. Tiba-tiba dua sosok muncul. Itu adalah Qin Feiyang dan segel iblis. Siapa namamu? Melihat Li Tianyang, ekspresi Qin Feiyang tak dapat menahan keterkejutan, lalu cahaya dingin yang mencengangkan muncul di matanya, dan berteriak, Li Tianyang, kau sedang mencari kematian. Ledakan. Saat suara itu jatuh, suatu kekuatan tak terlihat melonjak keluar, menyapu langit bagaikan air pasang, di depan penjaga ibu kota sihir. Tepat pada saat ini, Li Tianyang melayangkan pukulan, melebihi kekuatan itu. Bagaimana kekuatan fisiknya dapat menggoyahkan kekuatan Qin Feiyang? Bagaimanapun, Qin Feiyang setengah langkah abadi. Dan dia hanyalah pembangkit tenaga hukum surga. Dia tidak hanya gagal menggoyahkan kekuatan Qin Feiyang, tetapi dia malah terlempar keluar oleh kekuatan Qin Feiyang, dan darah berceceran ke langit. Tapi tidak mati. Terluka parah. Wee hao. Semua orang menatap ke langit, dan ketika mereka melihat Qin Feiyang, pupil mata mereka mengecil. Termasuk Li Tianyang. Wajahnya langsung berubah muram. Qin Feiyang. Serentak. Penjaga kota iblis, lima raja kerangka, dan lima belas raja binatang, memandang Qin Feiyang yang berdiri tinggi di langit, dan wajahnya penuh keheranan. Kok bisa orang ini? Silau. Huo Niao menggosok matanya, lalu menatap langit lagi. Siapa lagi kalau bukan Qin Feiyang? Maaf, saya terlambat. Qin Feiyang menatap semua orang dan tersenyum meminta maaf. Tidak. Sekarang. Para penjaga kota sihir semuanya tercengang. Ini terlalu mendadak. Segel setan. Tiba-tiba. Terdengar seruan. Saya melihat pemuda berpakaian hitam di awal, menatap segel iblis dengan tak percaya. Mendengar itu, Li Tianyang dan yang lainnya juga melihat ke arah segel iblis di sebelah Qin Feiyang, dan mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah segel iblis ada di tangan Wang Tianyu? Mengapa kamu ada di sisi Qin Feiyang sekarang? Apakah ini ilusi? Segel setan, mengapa kau melakukan ini? Seorang wanita dengan jepit rambut emas dan gaun panjang emas, tampak mulia dan anggun, memandang segel iblis dan bertanya. Kanan. Itulah yang disebut mempertanyakan. Menghadapi senjata ajaib abadi, wanita ini tidak takut. Sebaliknya, ada sikap meremehkan segalanya. Seolah-olah dia adalah putri bangsawan yang dikagumi dunia. Yang mulia mengampuni dosa tersebut, dan lelaki tua itu pun terpaksa tidak berdaya. Qin Feiyang dan kekuatan mereka terlalu kuat, jadi lelaki tua itu hanya bisa tunduk padanya. Si setan segel tertawa serak. Yang mulia. Qin Feiyang tertegun sejenak dan menatap wanita itu. Dia tinggi dan memiliki fitur wajah yang sangat indah, seperti mahakarya surgawi. Hal yang paling menonjol adalah temperamennya yang mulia, yang membuat siapapun tampak pucat di depannya. Iya. Dia adalah putri kandung dari penguasa dunia besar Swan Huang. Nalan Yue Ling. Segel iblis menatap Qin Feiyang dengan nada bercanda. Apakah kamu tidak berpikir untuk membunuh anak kandung penguasa dunia besar Swan Huang? Sekarang putri kandungnya berdiri di hadapanmu, beranikah kau membunuhnya? Nalan Yue Ling. Qin Feiyang bergumam. Apa? Kamu benar-benar menyerah pada Qin Feiyang? Litianyang tampak terkejut dan berteriak, apakah kamu sedang mencari kematian? Tahu apa yang akan terjadi jika kamu mengkhianati Tuan Guru? Sudah terlambat untuk melihat ke belakang sekarang. Jika kau tidak menyerah, orang tua itu sudah mati di tangannya. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk berdiri di sini sekarang dan mengobrol denganmu? Di samping itu. Sudah terlambat untuk melihat ke belakang. Karena kita telah menandatangani kontrak kesetaraan. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Bajingan. Bahkan Tuan Guru, Anda belum menandatangani kontrak kesetaraan, dan sekarang Anda telah menandatangani kontrak dengan semut seperti itu. Bagaimana dengan tulang punggungmu sebagai prajurit abadi? Pemuda berpakaian hitam Wang Yun berteriak dengan marah. Bisakah tulang punggungnya dimakan sebagai santapan? Segel iblis menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong, kamu harus tetap memikirkan cara menyelamatkan hidupmu. Dengan kultivasi dan kekuatanmu, kamu tidak akan pernah menjadi lawan Qin Fei Yang. Mendengar. Sekelompok orang tenggelam. Nalan Yue Ling melirik Segel iblis, lalu menatap Qin Fei Yang. Sebagai putri dari penguasa dunia besar Suan Huang, dia tahu betapa kuatnya senjata dewa abadi itu. Namun, orang ini benar-benar dapat menaklukkan senjata dewa abadi dari Segel iblis. Bukankah kekuatannya setengah langkah abadi? Setengah langkah keabadian, punya kemampuan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Para penjaga kota iblis, lima raja kerangka, dan lima belas kaisar binatang, yang menyaksikan pemandangan ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Begitu Qin Fei Yang muncul, arogansi kelompok ini langsung menghilang. Mereka tahu kekuatan Qin Fei Yang, dan kekuatan Nalan Yue Ling dan orang-orang ini, mereka juga telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri sebelumnya, dan mereka jauh lebih kuat daripada Qin Fei Yang sebelumnya. Bahkan, tidak pada level sama sekali. Tetapi mengapa orang-orang ini begitu takut pada Qin Fei Yang? Qin Fei Yang tidak pernah meninggalkan alam rahasia alam semesta selama 20 ribu tahun. Mungkinkah kekuatannya telah tumbuh hingga ke titik di mana dia lebih kuat dari orang-orang ini? Iya. Sebelumnya, Qin Fei Yang dengan mudah memblokir pukulan Li Tian Yang hanya dengan satu kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Qin Fei Yang tidak seperti dulu lagi. Tetapi, dendam macam apa yang dimiliki Qin Fei Yang terhadap orang-orang ini? Begitu kedua pihak bertemu, suasana begitu tegang dan hikmat. Bagaimana dengan Wang Tianyu dan yang lainnya? Tiba-tiba, Nalan Yue Ling bertanya. Mati. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apa? Upil mata kesembilan orang itu mengecil. Tiga kesombongan Wang Tianyu, tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi, dan senjata ilahi abadi segel iblis, benar-benar memusnahkan seluruh pasukan. Li Tianyang. Terakhir kali aku membiarkanmu lolos, kali ini aku ingin bertanya, apakah kamu masih bisa lolos? Tatapan mata Qin Fei Yang tertuju langsung pada Li Tianyang. Desir. Momen berikutnya. Dia datang ke dunia seperti dewa perang, membunuh Li Tianyang dalam satu langkah. Alam mimpi. Li Tianyang melangkah mundur dengan ngeri dan membuka lapangan pada saat yang sama. Kabut hitam menyerbu ke arah Qin Fei Yang seperti air pasang. Seorang raja kerangka tak dapat menahan diri untuk mengingatkan, Qin Fei Yang, berhati-hatilah, ini wilayah kekuasaannya, wilayah kekuasaan ini sangat kuat, kita ditangkap oleh mereka karena wilayah kekuasaan ini. Aku tahu. Alam mimpi. Tetapi sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari tinjuku? Sorot mata Qin Fei Yang tampak meremehkan, lalu dia menghantam dengan sebuah pukulan, dan kekuatan mengerikan pun meraum bagaikan letusan gunung berapi. Dengan suara keras, alam mimpi pun musnah di tempat. Apa? Hancurkan wilayah itu dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Ini terlalu keterlaluan. Apa dasar kultivasi orang ini sekarang? Lima kerangka dan lima belas kaisar binatang semuanya tercengang. Benar-benar di luar imajinasi mereka. Kekuatanmu tidak cukup, serahkan warisan alam mimpi kepada orang lain sesegera mungkin. Pendeknya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi alam mimpi. Qin Fei Yang menatap Li Tianyang dengan jijik dan meninju kepalanya. Apa? Disertai teriakan melengking, kepala Li Tianyang pecah di tempat, dan darah mengotori kehampaan. Mengikuti. Qin Fei Yang meraih jiwa Li Tianyang. Tidak mau. Li Tianyang menggeram. Namun Qin Fei Yang menutup telinga, dan dengan pukulan besar, jiwanya langsung musnah. Dengan lambayan tangannya, dia langsung membunuh seorang ahli hukum surga. Hal ini membuat lima raja kerangka, lima belas raja binatang, dan bahkan penjaga kota iblis tampak tercengang. Sungguh dahsyat. Seperti yang diharapkan, dialah orang yang menyapu lautan bintang. Pikirkan kembali. Dong Seng berada di lautan bintang, seperti seekor anjing. Kaisar dan istrinya dari dinasti tengah datang ke Laut Singchen, dan mereka sangat malu. Hanya Qin Fei Yang dan sekelompok orang yang melangkah ke empat wilayah terlarang dan menyapu ke empat lautan. Dan sekarang. Kekuatan Qin Fei Yang lebih kuat dari sebelumnya. Di mata mereka, ia mirip dengan penguasa alam rahasia sebelumnya, si tikus raksasa. Tentu. Mungkin masih ada kesenjangan antara kekuatan Qin Fei Yang saat ini dan kekuatan tikus raksasa itu. Berikutnya. Setelah membunuh Li Tian Yang, Qin Fei Yang menatap delapan orang lainnya, dan akhirnya menatap Wang Yun, dan berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa penjaga ibu kota sihir adalah kakek dari gadis kecil itu, kamu masih berani menyentuhnya. Permisi, siapa yang meminjamkannya kepadamu? Keberanian, apakah kamu mendominasi? Desir. Dia mengambil langkah selanjutnya untuk membunuh Wang Yun. Yang mulia, selamatkan aku. Wang Yun berteriak ngeri. Cahaya dingin melintas di mata nalan Yue Ling, dan dia berteriak, hancurkan ibu kota sihir dan melarikan diri. 5069. Saat suara nalan Yue Ling mendarat, sekelompok orang membuka makna tertinggi, dan kekuatan hukum surga yang mengerikan pun meledak. Ledakan. Momen berikutnya. Satu demi satu makna mendalam yang luar biasa, bergerak dengan momentum yang luar biasa, melesat menuju langit di atas ibu kota sihir. Menghancurkan ibu kota sihir. Haha. Apakah kamu memiliki kesempatan ini? Qin Fei yang tersenyum meremehkan, 3000 avatar muncul, melompat, dan kekuatan yang menakutkan muncul seperti air pasang, melindungi dunia ini. Ledakan. Satu demi satu, makna mendalam yang agung, menggempur kekuatan-kekuatan ini, tidak menimbulkan dampak apapun pada ibu kota sihir. Berengsek. Bahkan inkarnasi ini sangatlah kuat. Sekelompok orang menjadi marah. Namun pada saat yang sama. Para penjaga kota iblis, lima raja kerangka, dan lima belas kaisar binatang semuanya tercengang. Qin Fei yang hari ini hanyalah dewa perang. Keunggulannya tak tertandingi. Kalian ini, selain menindas orang lain, mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah, apalagi yang bisa kalian lakukan. Hari ini, saya juga akan membiarkan Anda merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi korban perundungan. Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh, dan saat ia mencapai Wang Yun, sebuah tinju yang cukup untuk menghancurkan dunia dan menghantam jantungnya. Tidak. Wang Yun meraung ngeri. Sebagai pihak yang lemah yang mengandalkan pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah, bagaimana perasaanmu saat ini? Ekspresi Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Sebuah pukulan mendarat di jantung Wang Yun. Apa? Dengan teriakan kesakitan, tubuh Wang Yun hancur berkeping-keping di tempat, daging dan darahnya berterbangan di angkasa, mewarnai langit menjadi merah. Rohnya yang ketakutan berlari keluar dan melarikan diri dengan panik. Qin Fei yang mengulurkan tangan besarnya dan meraih jiwanya di dalam hatinya. Jangan bunuh aku. Tolong. Pada saat ini, Wang Yun bisa dikatakan ketakutan. Ketakutan di hatiku bagai air pasang, tak terkendali. Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan saat kamu datang untuk menindas mereka? Saya bingung. Penjaga ibu kota iblis, lima raja kerangka, dan lima belas raja binatang, apakah mereka telah menyinggung kalian? Bagaimana dengan raja dewa kekacauan dari Tianzong Sen Sang? Apakah mereka memprovokasi kamu? Tidak. Lihat, kenapa kau datang untuk mempermalukan mereka? Ada apa dengan mereka? Mengapa kamu diganggu seperti ini? Hanya karena kekuatanmu lebih kuat dari mereka. Hanya karena mereka ada hubungannya dengan Ku Qin Fei Yang. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ada hubungannya dengan Ku Qin Fei Yang. Apakah mereka semua akan menjadi targetmu? Sebagai dunia besar Suan Huang yang lebih maju dari kerajaan dewa, alam awan surgawi, dan dunia, tidakkah kamu merasa sangat tercelah ketika melakukan ini? Qin Fei Yang mengamati para penonton. Terutama putri penguasa dunia besar Suan Huang, Nalan Yue Ling. Sebagai putri seorang majikan, sungguh lebih memalukan melakukan hal seperti itu. Begitu suara itu jatuh, dia membenturkan kelima jarinya, dan jiwa Wang Yun meratap dan musnah di tempat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Nalan Yue Ling mengecil. Sungguh pria yang mengerikan. Kekuatan dunia besar Suan Huang milikmu jelas lebih kuat dari milik kami, tetapi kamu telah menggunakan metode tercelah seperti itu, dan kamu juga layak mendapatkan tiga karakter dunia besar. Sepertinya itu memang seharusnya menjadi sebuah kalimat. Balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Guru macam apa, rakyat macam apa. Itu semua omong kosong yang tidak manusiawi. Kata-kata ini tanpa ampun. Baik Nalan Yue Ling maupun kenam arogansi lainnya, wajah mereka biru dan merah. Sebelumnya aku tidak menyangka, ku kira semuanya dianggap biasa saja. Tapi sekarang setelah mendengar Qin Fei Yang berkata demikian, memikirkan tentang apa saja yang telah dilakukan dunia besar Suan Huang selama bertahun-tahun, sungguh memalukan. Datanglah padaku jika kau punya sesuatu, tidak perlu mencari orang-orang yang tidak relevan ini. Jika. Jika kalian benar-benar suka melakukan trik seperti itu, aku juga bisa melakukannya, dan aku lebih kejam dari kalian. Qin Fei Yang mengambil langkah lain untuk membunuh seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun ungu panjang dan tingginya sekitar 1,8 meter, tampak sangat tinggi. Wanita berpakaian ungu itu tidak dapat menahan rasa panik. Jika anda ingin melawan Qin Fei Yang, anda harus memiliki setengah langkah kultivasi abadi, jika tidak, tidak akan ada artinya untuk membuka medan terkuat. Sebab dalam menghadapi penggarapan yang berlebihan, domain tersebut hanyalah umpan meriam. Sekalipun wanita itu bertubuh tegap dan terlihat cantik, Qin Fei Yang tidak punya belas kasihan sedikitpun dan menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping dengan sebuah pukulan. Gambar asteris 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 itu seperti surah purgatori. Dengan teriakan yang lain, jiwa wanita itu musnah di tempat. Sudah berapa lama? Sembilan orang, tiga meninggal. Kecuali Nalan Yue Ling, tatapan kelima orang lainnya dipenuhi rasa kagum yang tak terpisahkan. Inilah kekuatan Qin Fei Yang. Di generasi muda, siapa yang dapat menyainginya? Tidak. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua, mereka yang setengah langkah merupakan pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi, tidak akan berani melawannya. Kecuali jika pedang abadi yang paling kuat datang. Kalau tidak, siapa lawannya? Siapakah yang dapat menandingi tinjunya? Yang mulia. Kelima orang itu berbalik menatap Nalan Yue Ling. Mereka benar-benar tidak percaya diri untuk melawan Qin Fei Yang. Bahkan tidak punya keberanian. Apakah ada gunanya menemuinya? Sekalipun dia membawa senjata sihir abadi, aku tidak takut. Tentu. Jika kamu benar-benar membawa senjata ajaib abadi, maka aku juga ingin mengucapkan terima kasih padanya dan mengirimkan satu lagi kepadaku. Qin Fei Yang menatap Nalan Yue Ling tanpa sedikitpun kecurigaan seorang putri di matanya. Di matanya. Bahkan putri penguasa dunia besar Suan Huang hanyalah seorang musuh. Adapun identitas dan statusnya, baginya, itu tidak ada nilainya. Desir. Dia menembak lagi. Satu demi satu, Tianjiao, dengan penuh keputusasaan, tewas di tangannya satu demi satu. Siapapun di antara para jenius ini memiliki kemampuan untuk mendominasi kerajaan dewa dan alam Tianyun, tetapi sekarang, di hadapan Qin Fei Yang, dia sama rentannya dengan pohon yang busuk. Segera. Hanya ada Nalan Yue Ling yang tersisa di sini. Yang mulia, tanyakan, bagaimana perasaan Anda sekarang? Qin Fei Yang menatap Nalan Yue Ling. Matanya tenang. Tidak ada sarkasme sama sekali. Membunuh delapan talenta hebat rasanya seperti membunuh delapan orang tidak penting. Kamu kuat. Nalan Yue Ling menatap Qin Fei Yang sejenak, menganggup dan mengucapkan tiga kata ini. Haruskah aku tetap merasa tersanjung mendengar pujian sang putri? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Tidak perlu bagimu untuk bersikap sombong. Meskipun kamu sangat kuat, kamu masih jauh dari mampu melawan dunia besar Suan Huang milikku. Masih kurang dari seratus tahun lagi sebelum pengangkatan kita. Aku harap kekuatanmu akan lebih baik lagi saat itu. Setelah Nalan Yue Ling selesai berbicara, aura yang menghancurkan keluar dari tubuhnya. Meledakan dirimu sendiri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wanita ini benar-benar memilih untuk meledakan dirinya sendiri. Dengan penghancuran diri yang begitu mudahnya, mungkinkah dia masih memiliki roh di dunia besar Suan Huang. Ledakan. Dengan penghancuran diri Nalan Yue Ling, aura yang mengerikan melonjak ke sini, tetapi Qin Fei Yang menenangkan fluktuasi yang meledak sendiri itu hanya dengan lambayan tangannya. Para penjaga kota iblis, lima raja kerangka, dan lima belas raja binatang tidak mengalami kerusakan apapun. Saya tidak menyangka dia akan memilih untuk meledakan dirinya sendiri. Segel iblis mengerutkan kening dan mendarat di samping Qin Fei Yang dalam satu langkah. Jie tersenyum dan berkata, apakah kamu menyesal? Aku tidak bisa menyingkirkan wanita ini. Tidak masalah. Pokoknya, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bergumam, aku hanya tidak tahu apakah Wang Tianyu dan yang lainnya telah meninggalkan jiwa mereka di dunia besar Suan Huang. Tiga Wang Tianyu, orang tua itu yakin, tidak. Tapi Li Tianyang dan yang lainnya, orang tua itu tidak tahu. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Karena mereka tidak bersatu. Segel iblis, tiga Wang Tianyu, dan tujuh orang pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi setengah langkah semuanya langsung menuju Tianzong Senzang. Dan sembilan Nalan Yue Ling datang ke alam rahasia alam semesta setelah mereka memasuki harta karun ilahi Tianzong. Bisa dibilang. Karena Nalan Yue Ling meninggalkan jiwa di dunia besar Suan Huang, Li Tianyang dan yang lainnya juga seharusnya memilikinya. Tentu. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa hanya Nalan Yue Ling yang memiliki jiwa. Bagaimanapun, dia adalah putri penguasa dunia besar Suan Huang. Bukannya, orang-orang di sekitarnya pasti akan membujuknya untuk tetap menjaga jiwanya demi menyelamatkan hidupnya. Dengan kata lain, sebagai seorang putri, banyak hal yang tidak hanya merupakan hal yang ingin ia lakukan. Qin Fei Yang, mengapa kamu begitu baik? Lima kerangka dan lima belas kaisar binatang berkumpul, semuanya penuh senyuman. Sue Xiong berubah menjadi bentuk manusia dan meninju dada Qin Fei Yang. Ya, aku semakin menyukai adik kecilku ini. Seorang pemuda yang mempesona dan mencolok, memegang jari anggrek, mendekati Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Orang ini adalah raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Karakternya selalu seperti ini. Lima kerangka sebelumnya, orang gila dan serigala bermata putih adalah yang paling menyebalkan. Pergi sana, jangan datang ke orang-orang menjijikan. Dan omong-omong, hal itu juga membuat kami jijik. Sang unikon menamparkan pemuda itu dengan telapak tangannya, menatap Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana tingkat kultifasimu saat ini? Alam kultifasi. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kultifasiku tidak sebaik orang-orang ini. Bahkan mereka pun tidak. Apakah kamu bercanda? Tidak sebaik mereka, bisakah kamu menghancurkan mereka seperti ini? Si unikon memutar matanya. Saya serius. Apa yang kamu selingkuhi? Alam kultifasiku adalah alam nirwana pada awalnya. Alasan mengapa aku bisa menghancurkan mereka adalah karena wilayah fisiku. Alam fisiku telah melampaui nirwana dan melangkah ke alam setengah langkah yang abadi. Qin Fei Yang menjelaskan, begitulah adanya. Di alam daging, melangkah ke setengah langkah keabadian, bagaimana kau melakukannya? Unikon itu penasaran. Seperti para kaisar binatang ini, alam fisiknya mirip dengan setengah langkah nirwana, tetapi orang ini, yang berusia kurang dari 20 ribu, benar-benar mengangkat alam fisiknya ke setengah langkah keabadian. Dan alam keabadian setengah langkah, mereka belum pernah mendengarnya. Ceritanya panjang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, lalu menatap penjaga ibu kota sihir, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya benar-benar tidak ingin melangkah ke ibu kota sihir, tetapi tidak ada cara lain, saya harus datang, kali ini saya telah melindungi ibu kota sihir, apakah Anda tidak perlu melakukannya lagi? Ikuti ujian. Ya, Anda tidak bisa menyiksa kami lagi. Kami tidak mau masuk. Lalu mereka bersikeras menerima kami. Kami tidak bersalah. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang juga memandang penjaga ibu kota sihir dan berkata, hampir melupakannya. Jika mereka tidak lulus ujian dan mati di sini, maka mereka salah besar. Ini mau nanya ke ibu kota sihir, percuma nanya ke orang tua. Penjaga ibu kota sihir menggelengkan kepalanya dan tersenyum, katanya. Tanya kota iblis. Kinfei yang terkejut. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang juga tampak mencurigakan. Apakah kota iblis itu sendiri masih sadar? 5070. Sang penjaga kota ajaib tersenyum tanpa berkata sepatah katapun. Dentang. Di puncak gunung di depan, sebuah gerbang batu tinggi muncul. Kinfei yang mendongak, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini adalah pintu untuk meninggalkan ibu kota ajaib. Sepertinya ibu kota sihir telah mengakui jasamu. Penjaga ibu kota sihir menatap Kinfei yang dan tersenyum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa diduga, ibu kota sihir itu ternyata memiliki roh. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang juga sangat terkejut, dan akhirnya mereka tidak perlu menerima ujian apapun. Sejujurnya, dalam ujian ibu kota sihir, mereka tidak percaya diri sama sekali. Kemudian, Kinfei yang dan yang lainnya mampu lulus ujian sepenuhnya karena mereka beruntung dan lulus secara tidak sengaja. Kalau tidak, mereka pasti sudah meninggal karena usia tua di ibu kota sihir. Bagaimana keadaan Xiaosi sekarang? Penjaga ibu kota sihir memandang Kinfei yang dan bertanya. Bagus. Dia ada di kampung halamanku dan ibuku yang merawatnya. Juga, Hardiman dan Dong Yuexian sudah menikah. Kinfei yang tersenyum sedikit. Itu bagus. Sebenarnya, tidak lama setelah kamu meninggalkan Xingchenhai, aku sudah merasakan aura berbahaya. Napas berbahaya ini berasal dari kesadaran yang kutinggalkan di tubuh Xiaosi. Saat itu saya berpikir, apakah Xiaosi dalam bahaya? Jadi saya khawatir selama bertahun-tahun. Sekarang setelah aku mendengarmu mengatakan itu, aku akhirnya bisa merasa tenang. Sang penjaga kota ajaib tersenyum serak. Saya turut berduka cita atas apa yang telah terjadi. Saat itu keadaannya sangat berbahaya, dan itu semua berkat kesadaran kalian. Kalau tidak, keluarga mereka yang beranggotakan tiga orang itu pasti akan sangat menderita. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Ketika dunia besar Xuanhuang selesai ditangani, aku akan membawa Xiaosi menemui orang tuamu. Aku pikir gadis kecil ini pasti juga merindukanmu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Oke. Sang penjaga kota ajaib mengangguk. Dunia besar Xuanhuang, tempat macam apa itu? Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Unikon mencurigakan. Dunia ini besar dan menakutkan. Kekuatan-kekuatan Nirvana sebanyak anjing. Alam Nirvana adalah alammu. Dan di atas alam Nirvana, ada setengah langkah keabadian, dan alam keabadian. Jangan bicara tentang Nirvana, bahkan jika itu adalah setengah langkah keabadian, dunia besar Xuanhuang tidak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya, mereka kuat. Kakek Dong Yuexian juga adalah penguasa kerajaan dewa. Kami juga memberitahu Anda saat itu bahwa sebagai penguasa kerajaan dewa, dia hanyalah pelayan penguasa dunia besar Xuanhuang. Qin Feiyang mendesah. Apa? Unikon tercengang. Penguasa kerajaan Allah yang bermartabat sebenarnya adalah pelayan pihak lain. Seberapa kuatkah penguasa dunia besar Xuanhuang ini? Sungguh tak terbayangkan. Kali ini saya datang ke Singchenhai, itu murni kebetulan. Awalnya, kami berada di harta karun dewa Tianzong, karena orang-orang dari dunia besar Xuanhuang ingin membunuh mantan temanku, tetapi aku tidak menyangka bahwa ketika kami tiba di harta karun dewa Tianzong, melalui tanah bawah, kami secara bertahap menemukan bahwa harta karun dewa Tianzong sebenarnya adalah bagian dari alam rahasia alam semesta. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya masih luar biasa. Harta karun ilahi Tianzong. Kelima raja kerangka saling berpandangan. Iya. Singchenhai berada di selatan Gurun Tandus, dan harta karun dewa Tianzong berada di utara Gurun Tandus. Melalui tanah bawah, harta karun itu dapat dikirim ke harta karun dewa Tianzong. Sebelum alam rahasia alam semesta, kami telah pernah ke harta karun ilahi Tianzong, tetapi basis kultivasi saat itu terlalu lemah, dan kami tidak berani pergi ke alam baka. Qin Feiyang tertawa. Begitulah adanya. Burung api tiba-tiba mengangguk, menoleh untuk melihat kaisar binatang lainnya, dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Tianzong Senzang untuk berjalan-jalan. Bicara nanti. Sang unikon merenung sejenak, lalu menatap Qin Feiyang dan bertanya, apakah kamu memiliki keyakinan terhadap dunia besar Swan Huang? Sejujurnya, tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Hah. Sang unikon tercengang. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Kura-kura hitam bertanya. Tidak masalah. Saya bisa mengatasinya. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Kura-kura tua, apa pendapatmu? Beberapa anak muda datang ke Xinchen Hai kita, dan kita semua harus menunggu untuk mati, belum lagi generasi tua yang merupakan pembangkit tenaga listrik di dunia besar Swan Huang. Dengan kekuatan kita, itu tidak cukup untuk menjepit mereka. Tetaplah di sini dengan jujur dan habiskan masa tuamu dengan damai. Penghinaan unikon. Itu benar. Untuk pertarungan ini, kami hanya bisa mendukung mereka secara mental. Beruang salju mengangguk. Belum tentu. Tapi saat ini, penjaga kota ajaib itu membuka mulutnya. Apa? Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang menatapnya dengan curiga. Apa artinya ini? Mungkinkah mereka, Xinchen Hai, masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawan dunia besar Swan Huang? Tapi apakah ada? Bagi mereka yang tinggal di Xinchen Hai, siapa yang lebih tahu daripada mereka tentang situasi Xinchen Hai? Di seluruh laut Xinchen, yang terkuat adalah para penjaga ibu kota sihir, diikuti oleh mereka, raja kerangka dan raja binatang. Serentak. Qin Fei yang juga menatap penjaga ibu kota sihir. Kalau sebelumnya, saat dia mendengar hal itu, dia mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi, ketika dia melihat kota kaisar surgawi yang misterius dan kuat, dan ibu kota sihir dengan kebijaksanaan, dia merasa bahwa alam rahasia alam semesta tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin, apa yang diketahui penjaga kota ajaib? Hanya saja, tidak ingin mengatakannya. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba teringat apa yang dilihat pemuda itu ketika dia memasuki laut dalam di pulau kaisar binatang. Kemudian, mereka tidak bisa masuk ke laut dalam. Karena basis kultivasinya terlalu lemah. Namun setelah pemuda itu tiba, ia pergi ke laut dalam. Saat itu, ia mengatakan bahwa ia melihat sebuah mata di bawah laut dalam. Dan, setelah melihat mata ini, pemuda itu segera meninggalkan laut dalam, seolah-olah dia takut. Dan sekarang, alam fisiknya telah melangkah ke setengah langkah keabadian, lebih kuat dari pemuda sebelumnya, dia juga harus bisa memasuki laut dalam. Guardian, jangan bicara setengah-setengah, bukankah ini hanya untuk membuat kita ingin bicara? Itu belum tentu apa yang kamu katakan. Apa sebenarnya maksudmu? Sang unikon menatap curiga ke arah penjaga ibu kota sihir. Penjaga ibu kota sihir mengangkat jarinya ke hari berikutnya. Lihat, tidak ada apapun di langit. Qin Fei yang juga mendonga dan merenungkan arti penjaga ibu kota sihir. Segera, senyum kecut muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang semuanya menatap penjaga ibu kota sihir dengan bingung. Kalau saja dia tidak kuat, dia pasti sudah menghajar orang tua itu, apalagi kalau bicaranya terengah-engah. Maksudnya adalah bahwa rahasia itu tidak dapat dibocorkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar. Penjaga ibu kota sihir segera menatap Qin Fei yang dan mengangguk sebagai tanda menghargai. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang terdiam. Menunjuk pada hari berikutnya, apakah rahasia surga tidak boleh dibocorkan? Bagaimana bisa ada teka-teki seperti itu? Itu tidak dapat diperbaiki bagi mereka. Pergi. Sang penjaga kota sihir melambaikan tangannya dan berkata, lagi pula, ini bukanlah tempat yang cocok untukmu tinggal dalam waktu lama. Oke. Jaga dirimu baik-baik. Qin Fei yang mengangguk, lalu melambaikan tangannya, tiga ribu inkarnasi itu pun menghilang, lalu dia mengambil segel iblis dan mendarat di depan gerbang batu. Tempat ini tidak bisa dihancurkan di masa depan. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang saling memandang, penuh rasa jijik terhadap tempat ini, lalu bergegas menuju simen bagai kilat. Melihat ke arah punggung sekelompok orang, penjaga ibu kota sihir itu juga tersenyum di matanya, dan bergumam, apakah dia baik-baik saja, dan dia masih memiliki nafas kota Tiandi, dan dia sudah menghubunginya jika dia ingin datang ke kota Tiandi. Tampaknya ia bicara pada dirinya sendiri, dan tampaknya ia bicara pada orang lain. Di luar. Tuan Raja Binatang. Melihat rombongan Qin Fei yang muncul, Bismaster yang menunggu di luar menjadi marah karena terkejut. Lihatlah tingkahmu, seolah-olah kita akan mati di ibu kota sihir. Sang unikon memandang mereka dengan tidak puas. Tidak, tidak. Tuan Raja Binatang, dengan kekuatan yang hebat, bagaimana dia bisa mati di ibu kota iblis. Semua Bismaster tertawa. Faktanya, mereka tahu bahwa Raja Kerangka dan Raja Binatang ini pasti ada hubungannya dengan Qin Fei yang jika mereka dapat keluar dari ibu kota iblis hidup-hidup. Namun ada pepatah yang bagus. Terlihat tembus, tapi tak bisa berkata tembus. Atau selamatkan muka untuk lima Raja Kerangka dan Kaisar Binatang Utama. Ayo pulang. Saudara Qin, Anda harus tinggal bersama kami di pulau ini selama beberapa hari. Juga, halaman kecil yang kamu bangun di pulau saat itu masih diperuntukkan untukmu. Si Kura-Kura hitam tertawa. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Tepatnya, dia juga ingin melihat, apa yang ada di bawah laut dalam. Beberapa hari kemudian. Di bawah pimpinan Devil's Cell, sebuah pulau yang dikenal muncul di hadapan semua orang. Kecepatan senjata sihir abadi itu cepat. Kelima Raja Kerangka mendesah. Ya. Jika saja aku memiliki basis kultivasi alam abadi, seberapa baguskah itu? Di masa depan, aku akan melindungimu. Sue Xiong memeluk bahu Qin Fei yang dan berkata dengan bangga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Siapa yang tidak mendambakan pengembangan alam abadi? Tetapi untuk melangkah ke alam keabadian, berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Lihat, halaman rumahmu. Ketika memasuki pulau itu, sang unikon menunjuk ke arah pelataran yang terletak di tepi sungai. Selama bertahun-tahun, halaman itu tidak pernah sepi. Tidak ada rumput liar juga, dan semuanya tampak bersih dan rapi. Setelah kau pergi, ketika kau tidak sedang melakukan retret, kami tinggal di halaman, memanggang ikan, dan minum sedikit anggur. Lima kerangka mati, serta sepuluh bajingan dari ibu kota binatang buas, semuanya berlarian sesekali. Setiap kali kita harus bergegas membawa sapu, kalau tidak mereka tidak akan pergi. Suara snow bear keras dan kuat, membuat gendang telinganya bergetar. Ada banyak ikan di sungai. Ikan ini merupakan ikan yang ada di pulau peninggalan Purbakala. Saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya menyimpannya di sungai. Tahun-tahun reproduksi ini, ikannya lebih banyak dari sebelumnya. Kau pikir kau di sini karena kau menyukai dirimu sendiri. Memotong. Kami adalah ikan langka di sini. Lima raja kerangka utama, sepuluh binatang buas utama di ibu kota binatang buas, mengerutkan mulut mereka. Ikan ini sungguh menakjubkan. Walaupun tampilannya biasa saja, namun kelezatan dagingnya lebih nikmat daripada hati naga dan sum-sum burung finiks. Utama. Lautan bintang yang begitu luas, kecuali pulau peninggalan Purbakala, hampir tidak mungkin ditemukan. Namun mereka tidak bisa masuk ke pulau peninggalan kuno, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pulau kaisar binatang ini, dan membuka daging setiap beberapa hari untuk memuaskan selera mereka. Ayo, kalian akan tinggal di sini di masa depan. Ada banyak orang dan ramai. Qin Fei Yang tertawa. Jangan. Mereka akan tinggal di sini, dan dalam beberapa hari, mereka harus memakan semua ikan di sini. Sang unikon melambaikan tangannya dengan jijik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berbalik dan berjalan ke tepi tebing pulau, menatap laut di depannya. Bagaimana? Sekelompok raja binatang dan raja kerangka menatapnya dengan curiga. Aku akan pergi ke laut dalam untuk melihat. Kata Qin Fei Yang. Mendengar. 15 kaisar binatang dan 5 raja kerangka tiba-tiba terkejut. Di laut dalam, bahkan mereka menganggapnya sebagai area terlarang. Jangan bertele-tele, Devil Cell, ikutlah aku turun. Hati Qin Fei Yang hancur, dan dia mengambil segel iblis dan terbang menuju laut di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.